Di tengah divisi 224, pembantaian berdarah dan kejam terjadi secara diam-diam. Ini adalah pembantaian sepihak. Chuhen memegang pedang hitam dan bertarung sendirian dengan semua orang. Taring tanpa batas begitu kuat hingga meminum darah semua orang. Ah! Segala macam jeritan melengking bergema di hutan. Darah menghujani, anggota tubuh yang patah berterbangan kemana-mana, dan organ dalam yang hancur berceceran di mana-mana. Lawan-lawannya mati di bawah pedang Chuhen satu demi satu, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Ah! Pencuri Chuhen, brengsek, aku akan bertarung sampai mati. Pria yang memegang pedang panjang dan menebas Renwei memiliki ekspresi galak di wajahnya, dan matanya hampir menyemburkan api. Dia menyaksikan orang-orang di sekitarnya mati secara tragis di bawah tangan Chuhen. Dia kaget dan marah, dan emosinya sangat gila. Wus! Dia memegang pedang panjang itu erat-erat, dan kekuatan asal sejati yang kuat dengan cepat berkumpul di pedangnya. Serangkaian guntur yang menggelegar muncul di udara, dan busur listrik yang lebat menutupi bilah pedang panjang itu. Mati! Hai! Cahaya dingin melintas di sudut mata Chuhen. Dia mengembunkan telapak tangannya, dan limitless Fang mekar dengan cahaya hitam dingin yang aneh. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Ding! Pedang Chuhen bertabrakan dengan pedang lawan, dan senjata di tangan lawan pecah menjadi dua. Saat auranya ditekan, Chuhen memutar pergelangan tangannya, dan limitless Fang menyeret serangkaian bayangan di udara seperti cahaya yang berkedip-kedip. Mata lawannya membelalak, dan jantungnya bergetar. Mendesis! Pedang itu bersinar seperti aurora, dan kepala bundar terbang keluar. Ketakutan yang tak ada habisnya masih membeku di wajah, dan panah darah yang menyilaukan muncrat dari leher rata. Dada! Ketika kepala bundar itu jatuh ke tanah, tubuh tanpa kepala itu pun ikut jatuh ke tanah. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun yang masih hidup di sekitar Chuhen. Lebih dari sepuluh orang dibantai seluruhnya di sini, dan tidak banyak dari tubuh mereka yang utuh. Darah merah-merah mengalir deras di tanah, membentuk aliran kecil. Pemandangan ini benar-benar pemandangan yang mengerikan. Wei King Fan, ini hadiah yang bagus untukmu. Sudut mulut Chuhen melengkung menjadi lengkungan dingin. Dia memegang Limitless Fang secara diagonal dan mengambil Demon Punisher Spear, yang tidak jauh darinya. Kemudian, dia tanpa basa-basi mengumpulkan harta penyimpanan semua orang. Lebih dari 600 kristal bermutu tinggi. Ini adalah jarahan yang cukup bagus. Setelah melakukan semua ini, Chuhen perlahan berjalan menuju bendera di depannya. Bendera merah itu tingginya lebih dari 2 meter, dan ada tulisan, Bumi, di atasnya. Semua zona kompetisi lainnya berebut sepanduk ini, namun zona 224 tidak. Namun, ketika Chuhen berjalan di depan sepanduk, dia masih memegang pedang Fang tanpa batas di tangannya. Hef, kalau tidak tersesat, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Nomor 32 Chuhen menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat hutan gelap di sebelah kirinya. Kilatan dingin muncul di matanya yang dalam. Nomor 32 Total ada 33 orang di zona kompetisi ini. Tidak termasuk Chuhen, ada 32 lawan. Sebelum dia mengejar runway ke sini, Chuhen sudah menyingkirkan 20 orang. Sekarang, ada 11 orang tergeletak di sini. Artinya masih ada oriole yang tersembunyi di sini. Gemerisik. Langkah kaki samar perlahan terdengar. Di lingkungan yang gelap, seorang pria berpakaian hitam, tampak biasa dengan sepasang mata seperti serigalam muncul di depan Chuhen. Tepuk-tepuk-tepuk. Pihak lain dengan ringan bertepuk tangan dan menatap Chuhen dengan senyum lucu. Nada suaranya acu-ta'acu ketika dia berkata, luar biasa, sungguh menakjubkan. Sungguh rencana yang bagus untuk mengganti yang satu dengan yang lain. Benar-benar terlalu brilian. Sekarang, saya akhirnya mengerti mengapa Wei King Fan menggunakan senjata spiritual untuk menukar nyawa Anda. Hidupmu memang sepadan dengan harga ini. Rencana Chuhen barusan memang bisa dibilang brilian. Namun, ada juga orang pintar yang tidak mudah tertipu. Orang ke-32 telah bertahan sampai sekarang. Berdengung. Saat pihak lain mendekati Chuhen, dia melepaskan aura kuat ke arah Chuhen. Chuhen mengangkat alisnya yang tampan dan tersenyum dingin. Saya bertanya-tanya mengapa Anda terlihat begitu percaya diri. Jadi ternyata basis kultivasi Anda berada pada tahap transformasi inti. Saya minta maaf karena tidak sopan. He he, harusku katakan bahwa aku sedikit mengagumimu. Namun, sayang sekali Anda bertemu dengan saya, Zhang Fu. Pria itu berhenti sekitar 10 meter dari Chuhen dan memandangnya dengan main-main. Sebagai rasa terima kasih karena telah membantuku menyingkirkan begitu banyak pesaing, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Nada suara Zhang Fu penuh percaya diri dan kepuasan. Seolah-olah di matanya, nyawa Chuhen dan kemajuan kebabak penyisihan berikutnya sudah ada di tasnya. Kamu sangat percaya diri. Apakah menurut Anda seorang kultivator tahap transformasi inti tahap pertama dapat menutupi langit dengan satu tangan? Chuhen tidak terlalu memikirkannya. Hahaha, Zhang Fu tidak bisa berhenti tertawa. Tawanya penuh ejekan. Menarik. Saya rasa saya hanya mendengar panci menyebut ketel hitam, tapi saya belum pernah melihat panci menyebut ketel hitam. Saya akui bahwa kekuatan tempur Anda memang kuat, tetapi Anda hanya berada di tahap kesembilan dari tahap pembukaan elemen. Suara Zhang Fu terhenti. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan sarung tangan cakar perak muncul di telapak tangannya. Sarung tangan cakarnya seperti cakar singa atau harimau, dan cakarnya yang tajam seperti belati, berkilauan dengan kilau yang berbahaya. Lagi pula, kamu sudah berada di ujung tanduk. Mudah bagiku untuk mengambil nyawamu. Melihat ekspresi percaya diri pihak lain, aura yang keluar dari tubuh Chuhen berangsur-angsur menjadi dingin. Sudut mulutnya melengkung dan dia tersenyum tipis. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Oh, Zhang Fu pura-pura terkejut. He he, kamu bisa mulai mengucapkan kata-kata terakhirmu. Ini, mataku memberitahuku bahwa dengan level rendahmu, kamu bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Apa? Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, gelombang energi yang sangat kuat tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Chuhen. Cahaya umu iblis dengan cepat keluar dari tubuhnya. Hembusan angin kencang bertiup dan dedaunan berdesir dan berguguran. Ekspresi Zhang Fu tiba-tiba berubah dan hatinya bergetar. Perasaan ini seperti serangan dewa kematian. Murid Chuhen tiba-tiba berubah dari hitam menjadi umu setan. Di kedalaman pupilnya, dua titik hitam bergetar samar dan memancarkan aura samar dan gelisah. Aduh! Pada saat berikutnya, Chuhen melesat seperti anak panah meninggalkan busur. Dedaunan di tanah beterbangan ke udara. Zhang Fu tertangkap basah. Dia tidak berpikir bahwa Chuhen akan menyerang begitu dia mengatakannya. Namun, saat dia mengerahkan yuan sejati yang tak terbatas di tubuhnya untuk menghadapi serangan itu, hembusan angin kencang membentuk pengepungan tak terlihat yang langsung menyelimuti dirinya. Hai! Diiringi dengan suara tajam dari udara yang terkoyak, cahaya bulan sabit sepanjang 7 hingga 8 meter jatuh dari langit dan menyapu Zhang Fu dengan momentum yang mengejutkan. Cahaya bulan sabit perak itu seperti meteor di malam yang gelap. Setelah itu, sosok Chuhen menyeret serangkaian bayangan di udara dan melewati Zhang Fu, berkedip ke area di belakangnya. Dalam sekejap, keduanya saling berhadapan dengan punggung menghadap satu sama lain. Chuhen memegang pedangnya secara diagonal. Setetes darah merah mengalir di ujung pedang dan jatuh ke tanah. Zhang Fu berdiri di tempat seperti boneka. Wajahnya pucat dan matanya kusam saat dia melihat ke bawah kedadanya. Luka yang masuk jauh ke dalam tulang dada dan langsung ke organ dalam muncul di dadanya. Darah merah cerah menyembur keluar dan dalam sekejap mata, sebagian besar pakaiannya diwarnai merah. Anda! Hati Zhang Fu bergetar. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun. Memang, tahap transformasi inti tahap pertama dibunuh oleh penggarap tahap pembukaan elemen tahap ke-9 dengan satu serangan. Konsep macam apa ini? Zhang Fu sangat menyesal. Chuhen jelas memberinya kesempatan untuk hidup sekarang. Bang! Zhang Fu tanpa daya jatuh ke tanah. Serangan itu cukup untuk membunuhnya. Bibirnya bergerak lemah seperti ikan tanpa oksigen. Darah dan vitalitasnya dengan cepat menghilang. Saat lawannya berhenti bergerak, mata Chuhen kembali ke warna hitam pekat normalnya. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Chuhen menghela nafas lega. Pada titik ini, ketiga puluh dua lawan telah ditangani. Tidak ada lagi masalah yang tersembunyi. Dia melirik mayat Zhang Fu dengan acu-ta'acu dan bergumam pada dirinya sendiri, deteksi mata iblis dan tarian bulan bayangan yang mematikan benar-benar mengejutkan. Dalam keadaan normal, Chuhen tidak akan bisa membunuh ahli tahap transformasi inti dengan satu serangan. Namun, Chuhen telah menggunakan mata iblisnya untuk melihat arah energi asal sejati Zhang Fu dan memperkirakan titik serangan dan titik lemah lawannya. Kemudian, dengan bantuan batas garis keturunan mata iblis, dia mampu membunuh Zhang Fu dengan satu serangan. Tidak peduli apa, ini adalah kekuatan Chuhen sendiri. Selama dia mampu menyelesaikan krisis di saat kritis dan membentuk kartu truf untuk membunuh lawannya, itu sudah cukup. Ini sudah berakhir. Chuhen menyingkirkan Fang tanpa batas dan dengan santai mengambil cincin penyimpanan lawannya. Dia kemudian menyingkirkan benderanya dan meninggalkan arena tanpa menoleh ke belakang. Setengah jam kemudian. Di area pintu masuk arena nomor 224. Anda. Pria parubaya yang bertanggung jawab atas divisi ini memandang Chuhen, yang memegang bendera merah di depannya, dengan heran. Apa yang salah? Chuhen bertanya dengan santai. Tidak, tidak ada apa-apa. Pria parubaya itu menekan keterkejutan di hatinya. Dia benar-benar tidak menyangka Chuhen akan melaju ke babak berikutnya. Lagi pula, ada banyak jenius luar biasa di arena ini yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi inti setengah langkah. Meskipun nama Chuhen telah menyebabkan keributan di kota Kekaisaran beberapa waktu lalu, dia tetaplah pendatang baru. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru, jadi hasil ini cukup tidak terduga. Beri aku benderanya. Setelah pria parubaya itu menyingkirkan benderanya, dia memberi Chuhen sebuah kartu merah kecil dengan tulisan 224 terukir di atasnya. 182. Selamat, Anda telah mendapatkan tempat di babak penyisihan pertama. Setelah pria parubaya yang bertanggung jawab atas divisi ini menerima spanduk tersebut, dia menyerahkan sebuah kartu merah kecil dengan nomor 224 yang terpampang di atasnya kepada Chuhen. Juga, babak penyisihan kedua akan diadakan dalam dua hari. Kembalilah dan tunggu pemberitahuan dari Akademi. Terima kasih. Chuhen mengangguk, dan setelah mengucapkan terima kasih yang sederhana, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya itu melihat sosok Chuhen yang sedang surut, hatinya dipenuhi dengan segala macam keraguan. Kenapa hanya dia yang keluar? Logikanya, setelah Chuhen mendapatkan spanduk tersebut, kontestan lain seharusnya keluar satu demi satu. Sudah lama sekali, tapi sepertinya tidak ada gerakan. Aneh, pria parubaya itu memandangi hutan lebat di belakangnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah meninggalkan divisi, suasana hati Chuhen tidak sesantai yang dia bayangkan. Selain kegembiraan karena mendapatkan satu-satunya tempat untuk maju, ada juga semacam kesuraman yang tak terlukiskan. Karena kebenciannya pada Wei Qingfan, dia telah membunuh begitu banyak orang secara berturut-turut. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam di hatinya. Tentu saja, Chuhen tidak merasa bersalah sama sekali. Kapan harus kejam? Kapan harus memaafkan? Chuhen tahu betul di dalam hatinya. Ta, tiba-tiba, bahu Chuhen ditepuk lembut dari belakang. Dia tanpa sadar menoleh, dan wajah Luo Mengsiang yang anggun dan halus mulai terlihat. Itu kamu, mata Chuhen berbinar, dan senyuman muncul di wajahnya. Jangan bilang kalau kamu sudah tersingkir. Mata indah Luo Mengsiang dipenuhi dengan cahaya lembut yang redup. Tidak, saya sudah maju, lihat. Chuhen membuka telapak tangannya, dan mengeluarkan kartu merah kecil yang belum dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depan pihak lain. Lalu kenapa kamu terlihat begitu lesu? Kupikir kamu tersingkir. Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, bagaimana denganmu? Tebakan, alis Luo Mengsiang berkilat dengan senyuman lucu. Lihat dirimu, tentu saja kamu sudah mahir. Baiklah, kamu pintar. Hah, Chuhen terkejut. Bagaimana ini bisa disebut pintar? Keduanya mengobrol santai sambil berjalan keluar arena. Senyum cerah Luo Mengsiang membuat suasana hati Chuhen berangsur-angsur rileks. Kesuraman yang menumpuk di hatinya dilepaskan secara diam-diam. Meski keduanya baru bertemu beberapa kali, namun ada rasa keakraban yang tak terlukiskan di antara mereka. Semakin banyak zona kompetisi yang mengakhiri pertandingan eliminasi babak pertama. Kebanyakan orang yang datang dan pergi merasa kecewa dan lesu. Terdapat lebih dari 15 ribu peserta di zona kompetisi wilayah selatan, namun hanya 500 di antaranya yang lolos babak pertama. Rasio ini tidak kecil. Sedangkan untuk tiga wilayah lainnya, situasinya mungkin sama. Tidak lama kemudian, Chuhen dan Luo Mengsiang tiba di depan tempat kompetisi. Chuhen segera melihat mentor Silan menunggu di luar. Dia memiliki rambut ungu panjang dan wajah cantik. Kapanpun dia akan selalu menarik perhatian orang. Mentorku ada di sana, kata Chuhen. Oh, Luo Mengsiang mengangguk ringan. Kalau begitu kamu bisa pergi ke sana. Aku tidak akan pergi ke sisimu. Tampaknya mentor langsung saya dan mentor Anda memiliki konflik. Konflik. Chuhen sedikit terkejut. Dia kemudian bertanya, mentormu. Hong Lian. Bibir merah Luo Mengsiang sedikit terbuka saat dia menjawab dengan lembut. Mata Chuhen sedikit menyipit. Dia sudah berada di kota Kekaisaran selama hampir satu tahun. Dia kadang-kadang mendengar Li Huiye, Zhou Lu dan yang lainnya berbicara tentang instruktur inti dan jenius terkenal yang terkenal dari berbagai rumah bela diri. Adapun mentor inti Imperial Martial Academy, Hong Lian, Chuhen juga telah mendengar sedikit tentangnya. Dikatakan bahwa dia juga seorang Master Tato tingkat lanjut. Master Tato tingkat lanjut. Chuhen terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di St. Bell City, dia dan Silan terjebak oleh are tanpa ilusi kebencian dari Master Tato tingkat lanjut yang misterius. Mereka hampir kehilangan nyawa. Sekarang dia memikirkannya, bukankah Hong Lian adalah mentor yang memimpin tim dari Imperial Martial Academy? Apa yang salah? Luo Mengchang bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi terkejut Chuhen. Chuhen menggelengkan kepalanya. Di saat yang sama, dia menatapnya dengan tatapan yang rumit. Tidak ada apa-apa. Oh, kalau begitu aku pergi dulu. En, oke. Luo Mengchang tidak terlalu memikirkannya dan pergi lebih dulu. Chuhen memandangi punggungnya yang anggun dan halus dan menghela nafas lega. Beberapa makna mendalam muncul di matanya. Lalu, Chuhen meninggalkan area itu dan datang ke sisi Silan. Mentor. Kamu sudah maju, bukan? Meskipun Silan bertanya, matanya dipenuhi tekat. Chuhen mengangguk sambil tersenyum. En, keberuntunganku lumayan. Aku tidak menghadapi lawan yang kuat. Silan juga tersenyum. Ada sedikit riak di mata indahnya. Wow. Beberapa saat kemudian, suara trompet yang keras dan jelas bergema di setiap sudut tempat kompetisi. Ini juga berarti putaran pertama kompetisi promosi telah berakhir. 500 tempat kompetisi wilayah selatan teratas telah maju. Orang-orang yang padat keluar dari tempat kompetisi satu demi satu. Rasionya adalah 30 banding satu. Di antara lebih dari 30 orang, ada satu orang dengan senyuman di wajahnya. Sisanya sedih. Tentu saja, kecuali mereka yang keluar sendiri. Banyak juga orang yang terbantu. Inilah orang-orang yang terluka dalam kompetisi tersebut. Beberapa korban yang lebih tragis kehilangan nyawa dan dibawa dengan tandu. Segera, para siswa dari prefektur Tensei berkumpul di sekitar silan. Kakak senior King Yuan, apa yang terjadi padamu? Huh, jangan katakan itu. Aku bertemu dengan seorang pria di alam transformasi inti tahap kedua dan dia mengambil benderaku. Huh, aku juga tersingkir. Suasana hati para siswa di prefektur Tensei sedang tidak baik. Kebanyakan dari mereka tersingkir. Tentu saja, dalam beberapa tahun terakhir, prefektur Tensei adalah perguruan tinggi terlemah di kota Kekaisaran karena suatu alasan. Karena kurangnya siswa berprestasi, kekuatan siswa secara keseluruhan relatif lemah. Tidak mengherankan jika sebagian besar siswa tersingkir. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Lei Zhen benar-benar melaju ke babak berikutnya. Ketika Lei Zhen berada di kota Seinbel, basis budidayanya hampir mencapai tahap ke-9 dari alam pembukaan elemen. Setelah lima bulan bekerja keras di prefektur Tensei, dia baru-baru ini berhasil menembus tahap pertama alam transformasi inti. Ketika dia berada di kota Seinbel, Lei Zhen bertarung dengan binatang iblis sepanjang tahun. Oleh karena itu, dia sangat berpengalaman dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Meski penonton terkejut, mereka merasa wajar jika Lei Zhen melaju ke babak berikutnya. Tiba-tiba terdengar suara keras dari area depan tempat perlombaan. Cek-cek, menyedihkan. Sungguh menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Kamu masih belum tahu. 10 orang luka berat dan 22 orang tewas di 224 tempat kompetisi. Ya Tuhan. 22 kontestan tewas. Seluruh tempat menjadi gempar. Setiap orang yang mendengar berita itu menjadi pucat karena ketakutan. Anda tidak melihat cara orang-orang itu di bawah. Sungguh tragis. Beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki tubuh utuh. Siapa yang mereka sakiti? Ini adalah pembantaian. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Lei Zhen berseru tanpa sadar. Bukankah Cuhan dari tempat kompetisi 224? Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakannya, tapi saat dia mengatakannya, itu menyebabkan keributan besar. Tatapan orang-orang di sekitarnya secara seragam memandang ke arah Cuhan. Namun, pada saat ini, Cuhan sudah pergi sendiri, meninggalkan sosok kesepian dan arogan di hadapan orang banyak. Melihat pemandangan ini, orang-orang di prefektur Tensei saling memandang. Ini benar-benar ulah Cuhan. Bukankah orang ini terlalu kejam? Dia membunuh 22 orang. Meskipun mereka berasal dari akademi yang sama, mereka tidak bisa tidak melihat Cuhan dengan hati-hati. Cilan juga sedikit mengernyit. Dari apa yang dia tahu, Cuhan bukanlah orang yang haus darah. Dia tidak memiliki apa yang disebut aura berdarah. Hanya ada satu alasan mengapa situasi seperti itu bisa terjadi. Itu karena Cuhan terpaksa berada dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain. Hanya dengan begitu dia akan menggunakan jurus mematikan seperti itu. Guru, He King Yuan memanggil dengan lembut. Cilan menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, ayo kembali. Di malam hari, kota kekaisaran menyambut keriuhan dan kegembiraan seluruh kota. Empat zona kompetisi utama dan dua ribu zona kompetisi telah menentukan dua ribu siswa jenius yang akan melaju ke babak selanjutnya. Seluruh kota sedang mendiskusikan siapa yang bisa masuk 36 besar earthroll. Siapa yang bisa menjadi juara earthroll? Saya yakin Wei King Fan dari Provinsi Teifung memiliki peluang 80% untuk menjadi juara earthroll. Saya yakin Sen Yunsi dari rumah Beladiri Badakro akan menjadi juaranya. Yao Zhan dari Imperial Martial School, aku sangat menghargainya. Setelah pertempuran sengit di daftar terestrial, ibu kota, dan bahkan seluruh dinasti bintang suci menjadi hidup. Tentu saja ini hanyalah permulaan. Setelah turnamen earthroll, masih ada turnamen heavenroll. Pada periode waktu berikutnya, suasana di ibu kota akan terus meninggi. Di rumah yang indah dan megah. Lentera digantung di halaman, dan cuacanya seterang siang hari. Di pavilion air, beberapa penari muda anggun sedang menari. Di dalam pavilion, Wei King Fan memeluk seorang gadis muda dengan riasan tebal dan terus-menerus menerima anggur yang diberikan pihak lain kepadanya. Rumah besar ini adalah kediaman pribadi Wei King Fan, dan juga tempat dia menikmati kemewahan setiap malam. Tuan muda Wei, baru-baru ini kamu memiliki nona Ye Yu itu, jadi kamu tidak punya waktu untuk menemaniku, gadis cantik dipelukannya berkata dengan genit. Wei King Fan tersenyum sambil memegang dagu pihak lain dan berkata dengan penuh minat, malam ini, aku akan menemanimu sepuasnya. Gadis itu terkikik, omong-omong, Tuan muda Wei, berapa banyak uang dan sumber daya yang telah Anda investasikan pada wanita itu, tetapi dia masih belum tunduk kepada Anda. Saya pikir dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Tuan muda Wei, kamu tidak boleh membuang waktumu untuknya. Heh, semakin arogan seorang wanita, semakin aku menyukainya. Aku suka menjinakkannya secara perlahan. Wei King Fan berkata sambil menuangkan secangkir anggur ke dalam mulutnya. Selama dia menjadi juara turnamen Earth Roll, dia tidak percaya bahwa Ye Yu tidak akan mati-matian menyerangnya. Tuan muda, pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas masuk dari pintu. Itu adalah pelayan pribadi Wei King Fan, Wei Han. Kelopak mata Wei King Fan bergerak-gerak dan matanya berbinar. Haha, kabar baik. 183. Hehe, ada kabar baik. Wei King Fan tidak bisa menahan senyum puas dan main-main ketika dia melihat Wei Han masuk dari luar pintu. Dia memeluk wanita genit itu lebih erat lagi, dan wanita itu terkikik saat dia menekan dirinya dengan erat ke tubuhnya. Tuan muda, Wei Han berjalan di depan Wei Han dengan ekspresi jelek di wajahnya. Siapa yang sangat beruntung untuk bisa mendapatkan senjata roh dari Tuan muda ini? Wei King Fan berkata acuh tak acuh sambil tersenyum tipis. Wei Han menggelengkan kepalanya. Tuan muda, ada yang tidak beres. Oh, gagal. Tidak hanya dia gagal, ada 10 orang yang terluka parah di area kompetisi ke-224, dan 22 orang tewas. Apa? Mendengar ini, Wei King Fan menjadi marah. Dia berdiri dan membanting telapak tangannya ke atas meja. Wanita penggoda di sebelahnya melompat ketakutan dan terlempar ke tanah. Para wanita penari di atas panggung juga terkejut dan berkumpul ketakutan. Bagaimana dengan hewan kecil itu? Wei King Fan bertanya dengan suara tegas. Dia, dia aman dan sehat. Wei Han menunduk dan berkata. Ekspresi Wei King Fan menjadi semakin suram, dan ruang di antara alisnya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat. Bahkan Zhang Fu gagal. Zhang Fu, dia, aku memeriksa lukanya. Dia terbunuh dengan satu tebasan. Ledakan. Wei King Fan mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya muncul di matanya. Dibunuh dengan satu tebasan. Zhang Fu adalah ahli tahap transformasi inti asli, jadi bagaimana dia bisa dibunuh dengan satu tebasan dari Chuh Hen? Jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain, Wei King Fan sama sekali tidak akan berani mempercayainya, tapi Wei Han adalah orang kepercayaannya, jadi tidak ada alasan baginya untuk meragukannya. Bukankah senjata binatang kecil itu adalah tombak? Kenapa dia dibunuh dengan satu tebasan? Wei King Fan dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya, dan nadanya sedingin penusuk yang tajam. Wanita genit di sampingnya sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia duduk di tanah dengan linglung. Wajah Wei Han juga menunjukkan ekspresi bingung. Bawahan ini belum menyelidiki dengan jelas, tetapi di area kompetisi ke-224, memang Chuh Hen, hewan kecil itu, yang mendapatkan satu-satunya tempat untuk maju. Selain itu, ada juga berbicara. Juga, semua peralatan penyimpanan pada 32 orang itu diambil oleh bajingan kecil itu. Berdengung. Saat dia selesai berbicara, kemarahan yang tak ada habisnya dan aura kemarahan tiba-tiba keluar dari tubuh Wei King Fan. Dengan, ledakan, yang keras, wanita genit di sampingnya terlempar. Dia menabrak pilar batu di pavilion dan jatuh ke tanah. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya, lalu kepalanya miring ke samping. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia mati di tempat. Ah, semua penari di atas panggung ketakutan dan panik. Wajah mereka pucat dan mereka semua berlutut di tanah. Tuan Muda Wei, mohon senang atau marah. Lepaskan aku, Tuan Muda Wei. Kalian semua, tutup mulut. Wei King Fan meraung. Semua orang gemetar ketakutan, tidak berani bergerak. Wei Han dalam hati menggelengkan kepalanya. Meskipun bakat Tuan Muda-nya luar biasa, dia temperamental. Mengikuti sisinya, kehatian sangatlah penting. Di masa lalu, selama Wei King Fan ingin berurusan dengan seseorang, mereka semua akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sebenarnya tidak banyak orang di kota Kekaisaran yang tidak dapat ditangani oleh Wei King Fan, tetapi hanya Chu Han yang membuatnya sulit untuk menelannya lagi dan lagi. Jika ini terus berlanjut, Wei Han sangat khawatir suatu hari nanti, Chu Han akan tersangkut di tenggorokan Wei King Fan. Kecepatan pertumbuhan bajingan itu sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Peralatan penyimpanan semua orang telah diambil, dan ini juga berarti bahwa Wei King Fan telah membuang lebih dari 600 batu kristal asal bermutu tinggi dengan sia-sia. Bajingan terkutuk, Huff, aku ingin melihat berapa putaran yang bisa kamu jalani. Sebaiknya kamu tidak bertemu dengan tuan muda ini, jika tidak, aku pasti akan membuatmu mati dalam kematian yang menyedihkan. Wei King Fan dengan marah menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya dingin di matanya yang kejam menunjukkan sedikit kebiadaban. Prefektur Tensei Hehehe, adik Zhou Lu, Suai Feng ini telah berhasil melaju ke babak penyisihan pertama. Saya selangkah lebih dekat ke posisi 32 teratas. Jika saatnya tiba, jangan menarik kembali kata-kata Anda, dan jangan menarik kembali kata-kata Anda. Mu Feng dengan bangga memperlihatkan kartu merah kecil di tangannya, dan senyuman liciknya bahkan membuat matanya menyipit. Zhou Lu sangat marah hingga giginya gatal, dan dia ingin melemparkan alas sepatunya ke wajahnya. Li Hui Ye, yang berada di samping, menundukkan kepalanya, dan menghela nafas. Huh, kekuatanku masih belum cukup. Semua kerja keras dan kerja keras ini semuanya sia-sia. Menghitung waktu, Li Hui Ye, Chu Hen, dan kelompok pendatang baru ini, dalam satu atau dua bulan lagi, akan berada di Akademi selama hampir satu tahun. Pada tahun ini, Li Hui Ye, Zhou Lu, dan yang lainnya dianggap sangat rajin, terutama di bawah bimbingan guru silan, dan kecepatan peningkatan mereka sangat cepat. Saat ini, Li Hui Ye dan Zhou Lu telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat ke-7 dan ke-8. Bagi pendatang baru yang baru setahun berada di Akademi, ini jelas sangat luar biasa. Namun, dibandingkan dengan 2.000 orang jenius yang melaju di putaran pertama kompetisi bela diri antar Akademi, itu masih sedikit kurang. Awalnya, tidak ada yang perlu dikecewakan. Namun, di antara teman-temannya, Chu Hen, Mu Feng, dan Lei Zhen semuanya sudah maju, dan ini sedikit banyak membuat Li Hui Ye merasa sedikit tidak seimbang. He he, Li kecil, jangan sedih, masih ada peluang di masa depan. Mu Feng menepuk pundaknya dan berkata, Saya tidak sedih, saya hanya depresi. Depresi karena apa? Tertekan, bagaimana seseorang setingkatmu bisa maju? Sialan pisang nenekmu, kalian semua meremehkan Suai Feng ini. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, apa menurutmu aku ini anak kucing kecil? Suai Feng ini biasanya lebih sederhana, itu saja. Jika Suai Feng ini sedikit lebih rajin sejak awal, Suai Feng ini juga bisa mengalahkan orang yang disebut-sebut sebagai orang nomor satu di prefektur Tensei, Ji Xian. Bangga, teruslah membual. Zoulu mengejek dengan nada menghina. Banggakan adik iparmu, banggakan. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, Ji Xian tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Suai Feng ini. Aku hanya akan tertawa dan diam-diam mendengarkanmu membual. Mulutmu yang tidak menggosok gigi selama lebih dari 10 tahun benar-benar bisa membuat seseorang berbau busuk sampai mati. Pergilah, jika kamu berani memfitnah citra Suai Feng ini lagi, apakah kamu yakin kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu bisa hamil? Kamu mendekati kematian. Beberapa dari mereka tidak bertukar kata lebih dari beberapa kata sebelum mereka mulai berkelahi. Menghadapi sepasang musuh ini, Ji Xian marah sekaligus geli. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamarnya, mengurus urusannya sendiri. Aku akan istirahat, kalian semua, kecilkan suaramu. Beberapa dari mereka dengan cepat berhenti bermain-main. Insiden tragis di zona kompetisi 224 pada siang hari telah menyebar seperti api di kota Kekaisaran. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang memenangkan zona kompetisi, itu adalah Ji Xian, semua siswa di prefektur Tensei memandang Ji Xian secara berbeda. Tentu saja, Ji Xian tidak mengambil hati. Setelah kembali ke kamarnya, Ji Xian langsung mengeluarkan 32 harta penyimpanan dan melemparkannya ke atas meja. Di dalamnya ada semua rampasan. Hari ini, Ji Xian memindai mereka dengan divine sense-nya satu per satu. Kebanyakan darinya adalah batu kristal purba, metode budidaya, keterampilan bela diri, senjata, dan sejenisnya. Termasuk lebih dari 600 batu kristal primordial bermutu tinggi yang diberikan Wei King Fan kepada semua orang dan milik mereka sendiri, jumlah total batu kristal primordial bermutu tinggi lebih dari seribu, di antaranya terdapat batu kristal primordial kelas menengah yang tak terhitung jumlahnya. Batu kristal purba yang terakhir kali belum habis. Tuan Muda Wei, Anda telah memberi saya begitu banyak lagi. Terima kasih banyak, Tuan Muda Wei, karena telah memberi saya begitu banyak batu kristal primordial, gumam Ji Xian pada dirinya sendiri dan mengumpulkannya. Lalu, Ji Xian membalikan badan dan duduk di tempat tidur. Memegang batu kristal primordial bermutu tinggi di satu tangan, dia melepaskan segel pengumpul roh dan dengan cepat menyerap energi agung yang terkandung di dalamnya. Pagi selanjutnya. Sudah keluar, aturan putaran kedua pertempuran pemeringkatan bumi sudah keluar. Benar-benar, kapan diumumkan? Baru saja, ada pemberitahuan di Seven Stars Plaza. Ayo pergi dan lihat. Banyak orang telah berkumpul di Seven Stars Plaza. Meskipun tidak banyak orang di prefektur Tensei yang berhasil melaju ke babak berikutnya, antusiasme semua orang terhadap pertempuran pemeringkatan bumi tidak berkurang sama sekali. Babak kedua adalah pertarungan untuk 32 besar. Sial, tidak mungkin. Ini pertarungan untuk 32 besar secara langsung. Bukankah itu berarti 2000 orang yang lolos ke babak selanjutnya akan dibagi menjadi 32 zona. Ya, 32 zona, dan setiap zona akan menampung 62 hingga 63 orang. Keributan semacam ini muncul satu demi satu, dan wajah semua orang dipenuhi keheranan. Mereka telah mendengar bahwa peraturan babak kedua akan jauh lebih kejam dan sulit daripada babak pertama, tetapi mereka tidak menyangka akan sesulit itu. Pada babak pertama hanya ada sekitar 30 orang di setiap zona, namun pada babak kedua lebih dari 60 orang. Jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat. Ini juga berarti mereka harus mengalahkan 60 orang untuk bisa mencapai 32 besar. Mengerikan sekali. Mengapa peraturannya begitu gila tahun ini? Siapa tahu, mari kita lihat di mana kompetisi akan diadakan. Medan pertempuran caotik di kota. Di bawah ini adalah daftar nama siswa yang maju ke zona selanjutnya. Ada 32 zona, dan setiap zona berisi 62 atau 63 orang. Aturannya sangat sederhana. Hanya satu orang dari setiap zona yang dapat melaju ke babak berikutnya, dan satu-satunya orang yang melaju ke babak berikutnya adalah 32 besar. Dia juga akan memiliki kualifikasi untuk masuk daftar langit. Tidak banyak orang di prefektur Tensei yang lolos ke babak berikutnya. Untungnya, tidak ada dua orang yang ditugaskan ke zona yang sama dua kali. Kompetisi gila-gilaan yang terus-menerus telah lama menyulut antusiasme semua orang di rumah bela diri. Larut malam. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang. Kepala sekolah jiang dari prefektur Tensei sendirian diloteng. Ada sedikit harapan di mata tuanya yang agak keruh. Besok akan menjadi pertarungan untuk posisi 32 besar. Masa depan rumah bela diri bintang surgawi akan bergantung pada orang-orang muda ini. 184. Hari berikutnya. Cahaya suci Fajar menyinari seluruh kota Kekaisaran, dan kota yang tadinya ramai perlahan menjadi ramai. Di bagian utara kota Kekaisaran, ada tempat terkenal bernama Mele Arena. Mele Arena juga dikenal sebagai Arena Gladiator. Itu adalah tempat yang khusus disiapkan untuk anggota keluarga kerajaan, pejabat, dan bangsawan kota Kekaisaran untuk menyaksikan pertempuran. Ada total 32 Mele Arena yang dibangun di bagian utara kota Kekaisaran. Setiap Mele Arena seperti benteng yang megah. Tinggi temboknya lebih dari 50 meter, dan ada pintu masuk dan keluar ke segala arah. Di antaranya, ada beberapa arena yang baru dibangun. Mereka mungkin dibangun untuk memenuhi 32 zona kompetisi teratas turnamen daftar bumi. Itulah mengapa mereka menambahkan beberapa arena serupa dengan aslinya. Ada jarak lebih dari 10 meter antara setiap Mele Arena. Dari zona kompetisi pertama hingga zona kompetisi ke-32, semuanya ditandai dengan tulisan besar berwarna merah yang mencolok. Di pagi hari, banyak orang telah berkumpul di zona kompetisi kedua turnamen daftar bumi. Di luar Mele Arena, ada lautan manusia. Banyak orang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Saya tidak menyangka kompetisi 32 besar akan segera dimulai. Saya pikir setidaknya akan ada tiga putaran kompetisi. Itu bagus juga. Lebih dari 60 orang jenius bertarung dalam jarak dekat, berjuang untuk mendapatkan tempat promosi. Adegannya akan sangat eksplosif. Siapa itu? Di zona kompetisi manakah Wei King Fan berada? Nomor 1. Sepertinya begitu. Haha, kebetulan sekali. Apakah ini berarti Wei King Fan akan memenangkan daftar bumi? Jangan lupakan Shen Yunsi dari Lingki dan Yao Zan dari Imperial Martial. Orang-orang ini sangat kuat. Ada juga Long Suan Suang dari Hauiwe dan Long King Yang dari Mamot. Mereka juga tidak buruk. Ayo pergi. Jarang sekali Mele Arena dibuka gratis. Ayo cepat ambil tempat. Saya akan pergi ke zona kompetisi Wei King Fan. Aku akan pergi ke tempat Shen Yunsi. Dibandingkan dengan ketatnya pertandingan eliminasi dan promosi babak pertama, babak kedua 32 besar merupakan turnamen terbuka. Toh, ada lebih dari 60 ribu peserta pada putaran pertama. Setelah menyisikan lebih dari 58 ribu kontestan, 2 ribu kontestan tingkat lanjut yang tersisa dibagi menjadi 32 wilayah. Sangat mudah bagi penonton di ibu kota kekaisaran untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pada saat yang sama, para murid jenius dari berbagai rumah bela diri juga tiba satu demi satu. Saya benar-benar tidak menyangka pertarungan perebutan 32 besar akan diadakan di sini. Zoulu, Li Huye, dan yang lainnya memandangi caotik battlegrounds yang megah seperti kastil, dan mereka semua memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Tembok kota yang kokoh seperti benteng besi, membuat orang merasa seperti sangkar yang tidak bisa ditembus. Medan pertempuran caotik ini telah didirikan di kota kekaisaran selama beberapa dekade, dan telah terjadi pembunuhan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Ketika semua orang mendekati tempat ini, sama-sama mereka bisa merasakan aura tanpa ampun, kejam, dan mengesankan. He he, saudari Zoulu, datang dan tonton pertandinganku nanti. Mu Feng mendekatkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak, Zoulu menolak tanpa berpikir, saya ingin pergi ke divisi Cu Hen. Cih, Cu Hen pasti akan tersingkir. Pergilah dan lihat aku, aku pasti akan masuk 32 besar. Jika saatnya tiba, jangan lupakan perjanjian kita, he he. Kamu, Zoulu sangat marah hingga wajahnya memerah. Dasar pelacur, berhati-hatilah dalam menyombongkan diri. Jika kamu tidak bisa masuk 32 besar, besiaplah untuk menjilat sol sepatu wanita ini. Zoulu, jangan lupa menginjak kotoran anjing, Li Huye menambahkan dengan santai. Ide bagus. Kalian berdua, kali ini, giliran Mu Feng yang mengertakkan gigi, tidak kusangka kamu bisa memikirkan hal ini, kamu benar-benar kejam. Tentu saja, Zoulu berkata dengan bangga. He he, kamu pikir aku takut padamu. Bagaimanapun, Marshal ini pasti akan masuk 32 besar, tunggu dan lihat saja. Mereka berisik sehari sebelum kemarin, kemarin, dan hari ini. Chuhen benar-benar tidak berdaya terhadap orang-orang ini. Baiklah, semuanya, pergilah ke daerahmu masing-masing. Sao Yan, yang berjalan di depan, berbalik dan berkata kepada orang banyak. Kali ini, areanya berada di kota Kekaisaran, jadi instruktur Silan dan yang lainnya tidak perlu memimpin tim. Sao Yan, yang lebih mantap, memimpin semua orang ke kompetisi. Tentu saja, para instruktur dari berbagai rumah bela diri juga akan menyaksikan kompetisi dari tempat duduk mereka sebagai penonton. Dimengerti, kakak senior Sao Yan. Semua orang menjawab. Tatapan Sao Yan menyapu Bayu Yue dan Chuhen, lalu dia berkata kepada semua orang, tidak peduli apa, meskipun kehormatan masuk 32 besar itu penting, yang paling penting tetaplah hidupmu sendiri. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Pahlawan sejati harus tahu kapan harus menyerah dan kapan harus berdiri tegak. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada Anda semua sebelumnya karena telah mencapai hasil ideal Anda. Kata-kata Sao Yan sangat menyentuh hati. Semua orang menganggup kagum. Kesan Chuhen terhadap Sao Yan meningkat. Dibandingkan dengan arogansi Jisian, kepribadian Sao Yan lebih mudah didekati. Segera, para jenius prefektur Tensei yang telah maju ke babak berikutnya pergi mencari daerah mereka sendiri. Adik Chuhen, lakukan yang terbaik. Liu Yue, He Qingyuan, dan yang lainnya semua memandangnya dengan semangat. Chuhen tersenyum dan menganggup. Saya akan. Dan Mu Feng, Lei Zhen, kalian juga. He hei, itu bukan masalah besar, kata Mu Feng tanpa malu-malu. Pintu masuk penonton dan pintu masuk kontestan dipisahkan. Oleh karena itu, banyak siswa Heavenly Star Martial House yang datang untuk menonton pertandingan harus memasuki arena dari arah lain. Adapun Chuhen, Sao Yan, Bai Yu Yue, dan yang lainnya, mereka harus masuk dari pintu masuk kontestan. Masih banyak waktu, jadi Chuhen tidak terburu-buru. Hei, Chuhen. Pada saat ini, suara lembut wanita tiba-tiba terdengar. Yu Chenyu. Chuhen berbalik dan tidak bisa menahan senyum. Lama tak jumpa. Ya, sudah hampir setengah tahun kita tidak bertemu, jawab Yu Chenyu sambil tersenyum. Yu Chenyu adalah salah satu dari enam mutiara kota kekaisaran. Dia juga seorang jenderal terkenal dari dinasti Bintang Suci, putri jenderal besar Laut Barat. Sebelumnya, Chuhen bertemu dengannya di Mamot Martial House, dan dia bisa dianggap sebagai teman baik. Terakhir kali mereka bertemu adalah di turnamen Star Prodigy. Saya tidak bertemu Anda selama setengah tahun, dan kultivasi Anda meningkat pesat, ya. Merasakan gelombang energi halus di tubuh Yu Chenyu, Chuhen berkata dengan sedikit terkejut. Tidak apa-apa. Dalam setengah tahun terakhir, ayahku menyuruhku tinggal di rumah untuk berkultivasi, dan aku jarang pergi ke akademi. Dia bahkan mengatakan bahwa saya adalah putrinya, dan saya tidak dapat mempermalukan jenderal besar. Aku sangat kesal padanya. Aku ingin pergi ke prefektur Tensei untuk bermain denganmu beberapa kali, tapi ayahku, bajingan itu, tidak mengizinkanku pergi. Yu Chenyu cemberut, dan wajah cantiknya sangat imut. Bajingan, Chuhen terhibur dengan penghinaan Yu Chenyu. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang menghina ayahnya seperti itu. Tentu saja, meskipun Yu Chenyu memarahinya, dia tidak merasa kesal. Kenyataan membuktikan bahwa budidaya Yu Chenyu telah meningkat pesat dalam setengah tahun terakhir, dan dia bahkan telah melampaui Chuhen dalam hal tingkat budidaya. Dia telah menembus tahap transformasi inti, dan dia dengan mudah mendapatkan tempat di babak eliminasi pertama. Kaka ketiga. Lalu, suara ceria datang dari arah lain. Mata Chuhen berbinar, dan dia berbalik untuk melihat Long King yang berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya, dan kecantikan sedingin es, Long Suan Suang, ada di belakangnya. Kaka, kaka kedua. Kamu baik. Haha, Long King yang meninju dada Chuhen. Batuk. Batuk Chuhen berpura-pura kesakitan, dan dia memegangi dadanya. Kaka, bersikaplah lembut. Aku muntah darah karena pukulanmu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Baik Suan Suang dan aku tidak menyangka kamu akan melaju ke babak pertama. Aku terlempar dari panggung di babak pertama kompetisi bela diri seluruh akademi. Haha, kenapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkan ini sebelumnya? Sai, lebih baik tidak membicarakan hal memalukan seperti itu. Long King Yang melambaikan tangannya dan menatap Yu Chen Yu. Ini pasti putri tercinta Jenderal Laut Barat, Yu Chen Yu, atau Nonayu. Halo, Yu Chen Yu mengulurkan tangan putih rampingnya dengan sopan. Aku Long King Yang, senang bertemu denganmu. Terima kasih kembali. Meskipun mereka berdua adalah murid rumah bela diri gajah raksasa, Yu Chen Yu mengatakan bahwa Long King Yang telah tinggal di rumah selama setengah tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Long King Yang. Ketika Yu Chen Yu melihat Long Suan Suang, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia telah mendengar Chu Han memanggil mereka, kakak, dan kakak kedua, tapi dia tidak menyangka Chu Han memiliki hubungan dengan Long Suan Suang, salah satu dari empat wanita cantik di ibu kota Kekaisaran. Sepertinya kita datang di waktu yang salah. Long King Yang berkata dengan aneh, senyum penuh arti di wajahnya. Hah. Chu Han tertegun pada awalnya, tapi dia tahu apa yang dimaksud Long King Yang. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Kakaknya ini menjadi semakin tidak senonoh. Kakak, kakak kedua, kamu berada di arena mana? Chu Han mengubah topik pembicaraan. Aku di arena 17. Jawab Long King Yang. Saya nomor 9. Long Suan Suang menjawab dengan tenang. Dia mengangkat matanya dan membuka bibir merahnya, bagaimana denganmu? Bagaimana dengan arena 31? Arena 31. Long Suan Suang sedikit mengernyit, sedikit emosi muncul di wajahnya yang dingin. Apa yang salah? Chu Han bertanya. Long King Yang dan Yu Chenyu saling memandang dengan bingung. Long Suan Suang menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Lu Sao dari Akademi Bulan Terang kami ada di arena itu. Lu Sao. Long King Yang dan Yu Chenyu sedikit mengernyit saat mendengar nama ini. Lu Sao adalah orang yang kejam. Long King Yang menghela nafas dalam-dalam dan menatap Chu Han dengan serius. Saudara ketiga, Lu Sao adalah seorang kultifator tahap transformasi inti tahap 2 dan memiliki kepribadian yang kejam. Anda bukan tandingannya. Anggap saja pertempuran ini sebagai cobaan dan jangan melakukan kontak langsung dengan Lu Sao. 185. Lu Sao adalah orang yang kejam. Basis budidayanya telah mencapai tahap kedua dari alam transformasi inti. Anda bukan tandingannya. Anggap saja pertarungan untuk 32 besar sebagai ujian. Jangan melakukan kontak langsung dengan Lu Sao. Long King Yang berkata dengan sungguh-sungguh kepada Chu Han. Apakah itu Lu Sao? Mata Chu Han sedikit fokus saat dia bergumam pelan. Benar, orang ini seperti orang gila. Dia menggangguku selama setengah bulan dan menjaga pintu masuk rumah bela diri gajah raksasa setiap hari. Aku sangat kesal padanya. Mengganggumu selama setengah bulan. Chu Han bingung. Kakak, apakah kamu punya dendam padanya? Ini semua salah kakak keduamu, Long King Yang melirik Long Suan Suang dan berkata, orang gila itu, Lu Sao, tidak tahu tentang hubunganku dengan kakak keduamu pada awalnya dan menyuruhku untuk menjauh darinya. Pada saat itu, saya juga mempunyai sifat pemarah, jadi saya bertengkar dengannya karena perbedaan pendapat. Belakangan, pria itu mulai bersaing dengan saya dan datang mencari masalah setiap hari. Jadi begitu. Chu Han akhirnya mengerti. Dia mengusap hidungnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya orang itu memperlakukanmu sebagai saingan cinta. Karena dia ingin mengejar kakak kedua, saat kita bertemu nanti, dia harus berusaha menyenangkanku. He he. Long Suan Suang memutar matanya ke arah Chu Han. Kami tidak bercanda denganmu. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Kakak ketiga, Long King Yang merasa kesal dan geli pada saat yang sama. Orang gila itu gagal mendapatkan kakak keduamu, dan cintanya berubah menjadi kebencian. Sekarang dia melihatku, dia bahkan lebih gila dari sebelumnya. Sebaiknya kamu tidak memberitahu dia bahwa kamu punya hubungan keluarga dengan Suan Suang, kalau tidak kamu akan mendapat masalah lagi. Ef cek, apa yang terjadi? Apa hubungannya kegagalannya merayu kakak kedua dengan kita? Itu sebabnya kami memanggilnya, orang gila yang kejam. Baiklah. Chu Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada berbagai macam orang aneh di ibu kota kekaisaran. Tapi tidak peduli apa, Long King Yang telah berulang kali mengingatkan Chu Han, yang berarti lusau memang orang yang sulit ditembus. Chu Han hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Baiklah, turnamen akan segera dimulai. Kita berangkat dulu. Baiklah. Long King Yang dan Long Suan Suang menuju ke arena masing-masing, meninggalkan Chu Han dan Yu Chen Yu. Aku bahkan tidak tahu kalau mereka adalah keluargamu. Tapi kenapa nama keluargamu tidak sama? Yu Chen Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Han tersenyum, dan sedikit kesuraman melintas di matanya. Karena aku dijemput. Mengambilnya. Ya, General Long Bo menjemput mereka di medan perang. Tapi mereka selalu memperlakukanku seperti keluarga, dan keadaanku tidak pernah lebih buruk daripada siapapun selama ini. Pada titik ini, gambaran punggung Long San yang tinggi dan kokoh muncul di benak Chu Han. Sudah hampir setahun sejak dia meninggalkan Burning Rain City, dan dia berpikir untuk kembali ke rumah bersama Long King Yang dan Long Suan Suang setelah turnamen. Tapi melihat Chu Han tanpa sadar mengungkapkan emosi tulus itu, bibir merah Yu Chen Yu mengerucut ringan, dan riak samar muncul di matanya yang jernih. Baiklah, sudah hampir waktunya turnamen dimulai. Ayo bersiap untuk turnamen, kata Chu Han. Baiklah, Yu Chen Yu tersenyum dan mengangguk. Kemudian keduanya berpisah dan menuju ke arena masing-masing. Arena No. 31 Tembok Mega itu seperti tembok kota, dan orang dapat dengan jelas merasakan aura kejam dari pertempuran yang kacau balau. Ada lorong gelap gulita di depan Chu Han, dan itu adalah pintu masuk ke arena. Seorang pria parubaya yang bertanggung jawab atas arena menjaga pintu masuk. Apakah ini arenanya? Cepatlah, sudah hampir waktunya untuk turnamen, kata pria parubaya itu dengan lantang kepada Chu Han. Chu Han menganggukkan kepalanya, mengeluarkan kartu merah kecil, dan menyerahkannya padanya. Pria parubaya itu menjulurkan kepalanya untuk melihat, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dengan lebih dari 60 nama di atasnya. Eh, nomor 224, siapa namamu? Pria itu bertanya. Chu Han. Itu benar. Pria parubaya itu membenarkan, dan kemudian memberi tanda centang di sebelah nama Chu Han pada gulungan itu. Baiklah, masuk. Chu Han tidak mengatakan apapun dan melangkah ke lorong. Lorong gelap itu panjangnya sekitar 30 meter, dan dia bisa melihat bola cahaya di depannya. Samar-samar dia bisa mendengar suara kerumunan yang datang dari depan. Chu Han mau tidak mau mempercepat langkahnya. Gemuruh. Saat Chu Han berjalan keluar dari lorong, matanya tiba-tiba melebar, dan pupil matanya yang berkontraksi mencerminkan pemandangan yang terang dan luas di hadapannya. Segala macam suara bising dan kebisingan memenuhi langit dan menutupi bumi. Di depan Chu Han ada arena luas. Arena itu lebarnya lebih dari 300 meter, dan ada arena melingkar di tengahnya. Arena itu tingginya 2 meter, dan diameternya sekitar 100 meter. Itu sepertiga dari seluruh lebar arena. Saat ini, ada sekitar 50 hingga 60 orang yang duduk di arena. Saat Chu Han masuk, banyak orang menatapnya dengan dingin dan tidak ramah. Tidak ada keraguan bahwa semua orang di arena ini adalah pesaing. Ada deretan kursi penonton yang didirikan di sekitar arena. Namun kursi penonton di arena ini belum penuh. Sepintas masih banyak kursi yang kosong. Lagi pula, tidak ada siswa jenius yang terkenal di arena ini. Misalnya, arena Weiking Fan, Sen Yun Si, dan Yao Zhan semuanya sangat ramai. Meski begitu, suasana di arena masih sangat heboh. Kakak senior Chu Han ada di sini. Chu Han, sebelah sini, sebelah sini. Chu Han, kamu bisa melakukannya. Di kursi penonton selatan, Li Huye, Zhou Lu, He King Yuan, dan Liu Yue sudah menunggu. Bagaimanapun, mereka adalah murid langsung dari Guru Silan. Mereka memperhatikan pertandingan Chu Han. Namun, karena arena terlalu berisik, teriakan mereka ditenggelamkan sebelum menyebar. Chu Han perlahan berjalan menuju tengah arena. Aura yang ganas dan kejam melayang di udara. Arena ini adalah tempat pertarungan dan pembunuhan. Manusia bertarung dengan manusia, binatang iblis bertarung dengan binatang iblis, dan manusia bertarung dengan binatang iblis. Para pejabat dan bangsawan ibu kota sering datang ke tempat seperti itu untuk menyaksikan pembunuhan tanpa ampun. Selama beberapa dekade terakhir, setiap inci arena berlumuran darah. Aura tak berbentuk dan kejam itu sepertinya mampu mempengaruhi pikiran semua orang yang ada di arena. Wow! Suara klakson yang keras dan jelas sekali lagi memicu keributan yang lebih besar di arena. 62 kontestan di arena mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Setelah itu, seorang pria parubaya berusia empat puluhan, yang bertanggung jawab atas area ini, memimpin untuk naik ke tengah arena. Dia mengangkat kedua tangannya dan mengumumkan dengan keras. Semuanya, ini adalah area ke-31 dari 32 besar turnamen earth roll turnamen semua akademi. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi raja di area ini? Kita tunggu dan lihat siapa yang akan masuk 32 besar earth roll. Ledakan. Suasana di arena melambung tinggi. Semua orang di kursi penonton berdiri satu demi satu. Tepuk tangan meriah terdengar. Dalam lingkungan seperti ini, ke-62 kontestan tergerak. Bahkan Cuhan bisa merasakan darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Pria parubaya di atas panggung melambaikan tangannya dan melanjutkan, sebelum pertandingan dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat peraturan turnamen. Hanya satu dari 62 kontestan yang bisa menang. Selama pertandingan, Anda dapat menggunakan metode apapun untuk bersaing dengan lawan, tetapi Anda tidak dapat menggunakan item seperti Valen Spirit Talisman. Pelanggar akan didiskualifikasi. Saya perlu mengatakan ini. Di arena, pedang tidak memiliki mata. Kematian dan cedera terserah takdir. Pria parubaya itu mundur beberapa langkah dan menunjuk ke arena di bawah kakinya. Orang terakhir yang berdiri di arena ini adalah salah satu dari 32 teratas turnamen earthroll tahun ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Dengan ini saya umumkan bahwa 32 besar turnamen earthroll akan segera dimulai. 186. Dengan ini saya umumkan bahwa pertarungan untuk 32 besar peringkat bumi sekarang akan dimulai. Setelah pria parubaya itu menyelesaikan pidatonya yang penuh semangat, sosoknya bergerak dan dia dengan cepat mundur dari arena. Segera setelah itu, suara klakson yang keras dan jelas bergema di langit di atas caotik battle arena. Wow! Suara klakson yang keras ini seperti perintah untuk melancarkan serangan di medan perang. Itu langsung menyulut api perang di arena. Ledakan. Lusinan kontestan semuanya melepaskan aura kuat mereka saat mereka menyerbu menuju ring duel di tengah arena pada saat yang bersamaan. Membunuh. Juara di arena ini adalah milikku. Jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku. Huff! Bermimpilah. Terima serangan telapak tangan dariku. Keluar dari sini. Dalam sekejap, pertempuran kacau antara lebih dari 60 orang terjadi dalam sekejap. Ki klasik yang kuat naik dan turun seperti gelombang badai. Cahaya warna-warni bermekaran seperti kembang api, memicu gelombang Ki yang kacau di seluruh arena. Juhen berdiri di tempat yang sama dan tidak segera bergegas menuju arena. Siapapun yang berdiri di arena pasti akan menjadi incaran semua orang. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka akan langsung tenggelam oleh serangan banyak orang. Sekilas, lebih dari separuh kontestan telah mencapai tahap pertama dari alam transformasi inti, beberapa berada di alam transformasi inti setengah langkah, dan hanya sejumlah kecil orang yang berada di tahap ke-9 dari alam pembukaan elemen. Lagi pula, pada babak penyisihan pertama, lebih dari 60 ribu orang tersebar di 2 ribu arena. Di antara mereka, tidak ada kekurangan kontestan yang beruntung yang menghadapi lawan yang lebih lemah. Pada akhirnya, mereka melewati babak pertama dengan budidaya alam pembukaan elemen tahap ke-9 dan memasuki babak kedua. Namun, dalam pertarungan untuk 32 besar, kontestan dengan budidaya tahap ke-9 dari alam pembukaan elemen tidak memiliki keberuntungan sama sekali. Namun, yang membuat mereka semakin tertekan adalah masyarakat sekitar berinisiatif menyerang kontestan yang lebih lemah terlebih dahulu. Semua orang tahu bahwa kesemak selalu memilih yang lemah. He he, mari kita mulai dengan tahap ke-9 dari alam pembukaan elemen. Kalian bahkan tidak memiliki budidaya alam transformasi inti. Kalian hanya di sini untuk menghitung jumlahnya. Ledakan. Semua kontestan mengarahkan tombak mereka ke alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Berbagai gelombang kejut yang kuat menyebar ke seluruh caotik fighting field. Segera, beberapa kontestan yang lebih lemah terlempar ke tanah, tidak bisa bangun. Adegan pertarungan yang intens membuat penonton di kursi penonton berseru puas. Pada tahun-tahun sebelumnya, pertemuan bela diri seluruh akademi telah menggunakan pertarungan arena distrik 1 lawan 1. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertempuran kacau balau. Mode kompetisi baru ini memberikan perasaan segar kepada semua orang. He he, masih ada udang kecil di sini. Seorang pemuda berkulit gelap yang mengenakan lencana rumah bela diri guntur memandang Chu Hen dengan tatapan mengejek. Chu Hen tersenyum acuh tak acuh dan menjawab dengan santai, aku akan berdiri di sini dengan jujur, oke? Kenapa kamu berdiri di sana? Bukankah lebih baik berbaring? Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, pria dari rumah bela diri guntur menyerang Chu Hen dengan aura yang melonjak. Energi sejati realem transformasi inti setengah langkahnya melingkari lengannya seperti tanaman merambat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan pukulan taekwondo ke kepala Chu Hen. Jatuh ke tanah. He, aku khawatir kekuatan kecil ini tidak akan cukup untuk menjatuhkanku. Chu Hen sama sekali tidak bingung. Dia berdiri tepat di tempatnya, dan ketika kekuatan tinju lawan kurang dari setengah meter darinya, Chu Hen juga dengan cepat dan keras meninju. Aura pukulannya tertahan dan tidak menghasilkan fluktuasi energi sedikitpun. Namun, ketika kedua tinju itu bertabrakan, cahaya kemasan yang cemerlang langsung muncul. Mata pria dari rumah bela diri guntur melebar dan senyum di wajahnya langsung membeku. Kekuatan yang melonjak mengalir melalui tinju Chu Hen dan ketubuh lawannya. Bang! Sebuah ledakan besar terjadi setelahnya. Siku kanan pria itu langsung terkilir dan sebagian tulang lengannya langsung menonjol keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Maaf, aku harus memintamu untuk berbaring. Anda! Pupil mata pria yang mengecil mencerminkan senyum nakal Chu Hen. Sebelum yang pertama bisa melakukan pertahanan apapun, Chu Hen mengangkat kakinya dan menendang dada lawannya. Bang! Pria itu langsung terlempar, meninggalkan jejak lebih dari 10 meter di tanah sebelum dia bisa berhenti. Seteguk besar darah muncrat dari mulutnya dan dia pingsan tanpa suara. Heh, jadi itu adalah guru tersembunyi. Pada saat ini, pria berbaju biru lainnya dengan lencana rumah bela diri badak roh di bahunya mengarahkan tombaknya ke arah Chu Hen. Apa? Anda juga ingin berbaring? Chu Hen tersenyum ringan. Huff! Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kali ini, budidaya lawan telah mencapai tingkat pertama tahap transformasi inti. Aura yang keluar darinya 10 kali lebih kuat dari yang ditendang oleh Chu Hen. Angin kencang yang sangat dingin membubung ke segala arah, memicu gelombang suara gemuruh di udara. Gemuruh! Serangan telapak tangan pria berpakaian biru itu sangat menakutkan. Dapat dilihat bahwa telapak tangan lawannya sebenarnya dipenuhi dengan busur petir yang padat. Kekuatan ganas itu seperti petir yang menekan Chu Hen. Itu adalah lightning battle body dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Mata Chu Hen sedikit menyipit. Dia tidak berani terlalu ceroboh. Segel-segel es. Chu Hen diam-diam berteriak dan energi es dingin misterius yang sombong langsung dilepaskan dari tubuhnya. Aliran udara dalam radius belasan meter menjadi sangat dingin dan tiba-tiba turun hingga titik beku. Chu Hen mengatupkan kedua tangannya dan menyilangkan jari-jarinya. Dia langsung mendorong telapak tangannya ke depan dan energi es dingin misterius yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi pedang es yang tajam. Pedang es itu sangat kokoh dan memancarkan aura yang kuat dan tajam. Aduh! Detik berikutnya, pedang es itu menebas secara horizontal, meninggalkan gelombang udara yang kuat di udara saat pedang itu langsung menyerang lawan. Ekspresi pria berpakaian biru itu sedikit berubah. Tidak mau kalah, dia mengumpulkan energi petir yang lebih kuat dan bertabrakan dengan pedang es. Bang! Saat dua kekuatan besar bertabrakan, petir yang menyilaukan, bersama dengan pecahan kristal es yang padat, pecah dan meledak. Lingkaran udara yang tersebar menyebar secara sembarangan. Ais suanki yang menusuk tulang memenuhi udara, menyebabkan dampak yang signifikan pada pria berpakaian biru. Huff! Trik yang tidak penting, pria berpakaian biru itu mengatupkan giginya. Dia tidak terlalu memperhatikan energi es dingin misterius yang memenuhi udara dan terus menyerang Chou Hen. Namun, Chou Hen sekali lagi membentuk segel tangan. Energi es dingin misterius yang memenuhi langit dengan cepat membentuk kerucut es halus yang tak terhitung jumlahnya. Kerucut es yang padat jatuh dari langit seperti hujan dan menyelimuti pria berpakaian biru itu sepenuhnya. Hati-hati, hujan-hujanku bisa menusuk seseorang sampai mati. Chou Hen tersenyum tipis. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang hebat dan tidak nyaman dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Energi asal sejati berwarna hitam berkumpul di telapak tangan Chou Hen seperti ikan paus yang menghisap air. Energi yang berlebihan bahkan mungkin menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Pria berpakaian biru itu terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Chou Hen akan memiliki kecepatan reaksi secepat itu. Huff, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, kilatan cahaya yang menyilaukan benar-benar keluar dari tubuh pria berpakaian biru itu. Busur listrik yang padat mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi petir. Pemusnahan petir. Bam! Beberapa puluh pilar petir terbang keluar dari tubuh pria berpakaian biru itu seperti ular petir, dan mereka benar-benar menghancurkan kerucut es yang terbang ke arahnya menjadi bubuk. Petir itu tidak dapat dihentikan, dan menimbulkan kekuatan penghancur yang besar saat menyerang Chou Hen. Berbaring. Heh, Chou Hen dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun saat menghadapi beberapa puluh pilar petir yang menyerangnya dengan keras. Lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan dilepaskan dari tubuhnya, membentuk lingkaran cincin emas yang menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, sosok Chou Hen bergerak, dan dia langsung menyerbu ke arah banyak pilar petir. Bang! Petir berkedip dan bunga api beterbangan. Ekspresi pria berpakaian biru itu berubah drastis. Dia melihat bahwa semua pilar petirnya sebenarnya ditolak oleh lapisan api ilusi merah kemasan di sekitar tubuh Chou Hen. Ia bahkan tak mampu menembus pertahanan lawannya. Bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian biru itu sangat terkejut dan marah. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap pertama tahap transformasi inti, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menembus pertahanan tahap pembukaan elemen tingkat ke-9, Wuxiu. 187. Chi Chi Di bawah tatapan heran pria berpakaian biru itu, Chou Hen mengandalkan kekuatan tubuh kedagingannya untuk melewati lusinan pilar petir yang cemerlang tanpa cedera sedikitpun. Kekuatan Chou Hen tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, dia sampai di depan lawannya. Kekuatan telapak tangan yang ganas dan mendominasi melonjak ke bawah, mendarat dengan kokoh di dada pria berpakaian biru itu. Bang! Gelombang udara yang kuat berdesir di udara. Debu di tanah beterbangan ke udara, dan lapisan tanah yang tebal terkikis. Kekuatan yang melonjak langsung menerobos pertahanan lawannya, dan dengan cepat melonjak ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, pria berpakaian biru itu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar dengan jeritan darah yang mengental. Segala macam kepanikan dan ketakutan memenuhi wajah lawannya. Dia memandang dengan tidak percaya pada Chou Hen yang tersenyum riang dan santai. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tubuh kedagingan Wuxiu yang hanya berada di tahap pembukaan elemen peringkat 9 bisa sekuat itu? Gelombang seru dan sorakan muncul dari tribun penonton. Di tengah pertempuran yang kacau, yang kuat saling berhadapan, dan satu demi satu pertempuran spektakuler terjadi di arena. Wow, kakak senior Chou Hen luar biasa. Melihat Chou Hen mengalahkan dua orang berturut-turut, Liu Ye mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Bahkan He King Yuan dan Liu Yue pun tercengang. Yang pertama berkata dengan suara yang dalam, orang itu tadi adalah Kin Lei dari rumah bela diri Lingqi, kan? Orang itu sebenarnya hanya berhasil mengambil tiga gerakan dari Chou Hen. Itu dia, Liu Yue mengangguk, menyatakan penegasannya. Momo ngomong, Kin Lei dari Lingqi Martial House dapat dianggap jenius dengan sedikit ketenaran. Ketika beberapa orang melihat Kin Lei mengambil inisiatif mencari masalah, mereka diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk Chou Hen. Namun siapa sangka Chou Hen akan mengalahkan lawannya dengan begitu mudah? Hasil ini sungguh tidak terduga. Seluruh arena dipenuhi sorak-sorai. Penonton dari berbagai rumah bela diri bersorak untuk peserta akademi masing-masing. Namun, dalam proses tersingkirnya peserta satu per satu, situasi di arena juga terus berubah. Beberapa peserta dengan kekuatan rata-rata justru mulai membentuk tim, menggunakan metode serangan gabungan untuk menghadapi peserta dengan kekuatan lebih tinggi. Kalian terlalu hina. Seorang pria di alam transformasi inti tingkat pertama berteriak dengan marah saat dia dikepung oleh mereka bertiga. Huff, tidak ada yang tercela tentang itu. Ini adalah taktik pertempuran. F. Cekov, hanya ada satu juara di divisi ini. Bagaimana kamu akan membaginya di antara kalian bertiga? Hehe, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Semua orang bergabung untuk mengepung mereka yang memiliki budidaya lebih kuat. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka ingin menyingkirkan lawan yang paling merugikan mereka terlebih dahulu. Pada akhirnya, orang-orang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang sama. Saat itu, jika mereka memenangkan kejuaraan divisi ini, peluang mereka untuk masuk 32 besar peringkat bumi jelas akan meningkat secara signifikan. Tentu saja, strategi ini secara keseluruhan cukup layak dilakukan. Setelah mengalahkan dua lawan, Cukhen berkeliaran di belakang lingkaran pertempuran. Untuk saat ini, selama tidak ada yang menemukan masalah dengannya, dia tidak akan menyerang mereka untuk saat ini. Dalam keadaan seperti itu, lebih baik bertindak sebagai oriole. Apa itu? Cukhen terkejut ketika sosok yang dikenalnya memasuki pandangannya. Yao kecil. Masih ada sedikit keterkejutan di mata Cukhen. Di lingkaran pertempuran di depannya, seorang gadis cantik berusia sekitar 15 atau 16 tahun sedang dikepung oleh dua pemuda. Gadis itu tidak lain adalah Ye Yao. Ye Yao benar-benar lolos babak penyisihan pertama kompetisi bela diri seluruh sekolah. Apalagi dia ditempatkan di divisi yang sama dengannya. Berdasarkan situasi di depannya, sepertinya memang demikian. Selanjutnya, yang lebih mengejutkan Cukhen adalah bahwa dua orang yang mengepung Ye Yao telah mencapai alam transformasi inti setengah langkah. Ini juga berarti budidaya Ye Yao lebih kuat dari mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Cukhen sedikit mengernyit. Bukankah tingkat kultivasi Ye Yao meningkat terlalu cepat? Itu sangat cepat sehingga sedikit tidak normal. Dalam keadaan normal, ketika kekuatan Ye Yao meningkat, Cukhen secara alami akan berbahagia untuknya. Namun, kenyataannya ternyata berbeda. Bang! Sebelum Cukhen sempat berpikir, Ye Yao telah benar-benar jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah pengepungan kedua pria itu. Setelah salah satu dari mereka menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk mendorong punggungnya, dia memasang senyum sinis di wajahnya sambil berkata, He he, gadis kecil, jangan coba-coba menjadi berani lagi. Akan buruk jika aku tidak sengaja menyakitinya. Anda! Wajah kecil Ye Yao tegang, dan alisnya yang ramping sedikit dirajut. Menghadapi serangan sengit terus-menerus dari kedua pria itu, meskipun dia panik, dia tidak takut. Jika kamu memiliki kemampuan, lawan aku satu lawan satu. Apa gunanya dua orang menindasku? He he, siapa bilang dua orang menindasmu? Gadis kecil, aku mencoba membantumu. Pria lainnya memiliki senyum sedih di wajahnya. Salah satu tangannya berubah menjadi cakar, dan dia dengan cepat memblokir pinggang Ye Yao. Wajah cantik Ye Yao sedikit berubah, dan dia dengan cepat menghindar ke kanan. Namun, serangan pria sebelumnya juga menyusul. Sebuah kekuatan dahsyat menyapu, dan pria itu mengulurkan jari telunjuk dan tengah tangan kanannya. Ada cahaya spiritual di antara jari-jarinya, dan dia dengan cepat menunjuk ke dada Ye Yao yang sedikit ceria. He he, gadis kecil, kamu terlalu lambat. Maafkan aku, cahaya dingin yang menyeramkan muncul di mata pria itu. Ye Yao sangat bingung sehingga dia bahkan tidak bisa mengelak. Astaga! Tiba-tiba, aura dingin yang menusuk menyapu mereka. Sesaat sebelum jari pria berpenampilan menyeramkan itu menyentuh tubuh Ye Yao, pedang cahaya mengalir yang tajam menyapu langit, seperti meteor. Merasa! Darah berceceran, dan senyuman di wajah pria itu langsung berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dua jarinya langsung terpotong. Ah! Raungan babi yang disembeli tiba-tiba bergema di medan perang yang kacau balau. Ye Yao yang tertegun tidak mengerti apa yang telah terjadi, dan sosok ganas yang dikenalnya tiba-tiba menghalangi di depannya. Huff! Dua pria dewasa menindas seorang gadis kecil, mereka benar-benar hidup seperti anjing. Bas! Kekuatan Cuhan meningkat, dan cahaya hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Tekanan kuat itu seperti gunung yang menekan. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pria yang dua jarinya terpotong itu kaget sekaligus marah. Dia menatap Cuhan dengan mata merah dan menyerang. Hah! Cuhan buru-buru bergegas ke depan, dan dengan satu tangan mengepal, dia menghantamkannya ke dada lawan dengan kecepatan kilat. Lingkaran cahaya hitam yang tersebar dengan lembut mekar, dan dengan ledakan bagian tengah dada pria itu langsung amruk. Kekuatan tersembunyi yang menakjubkan bahkan menghancurkan pakaian di punggungnya. Tulang dadanya hancur, dan kelima organ dalamnya pecah. Pria itu membuat busur di udara, dan dengan keras jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ah! Pada saat yang sama, mata pria malang lainnya memancarkan kilatan tajam, dan seperti serigala, dia menerkam Cuhan. Bocah busuk, aku ingin hidup rendahanmu. Bodoh! Hua! Ditemani dengan ucapan samar yang menghina dan sarkastik, hembusan angin kencang bertiup di udara, dan tombak panjang dengan pola hitam muncul di tangan Cuhan. Menghadapi musuh yang mengancam, Cuhan tidak segan-segan mengirimkan tombak dingin di tangannya. Mendesis! Bayangan tombak melesat di udara, dan cahaya tombak yang ganas tak terbendung, langsung menembus dada lawan. Pupil pria malang itu menyusut hingga seukuran jarum, dan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian, dia tanpa daya memiringkan kepalanya ke belakang, dan jatuh ke tanah, tidak lagi bergerak. Banyak orang yang duduk di kursi penonton tertarik dengan pemandangan yang baru saja terjadi, dan semuanya tercengang. Aura yang mendominasi, dari sekolah mana pria itu. Kau bahkan tidak mengenalnya, dia adalah Cuhan dari prefektur Tensei. Apa, di akah itu Cuhan? Memang seperti rumor yang beredar. Di usianya yang begitu muda, dia sudah sangat tajam dan gagah. Melihat pria yang berubah menjadi dua mayat dalam sekejap, Yeyaw tiba-tiba tersadar, dan dia mengangkat matanya untuk melihat Cuhan dengan terkejut. Kakak Cuhan, kenapa kamu ada di sini juga? Karena lebih dari 60 kontestan memasuki area kompetisi ini kapan saja, dan karena caotik battleground sangat luas dan kacau, Yeyaw belum pernah melihat Cuhan sebelumnya. Dan Cuhan, yang terakhir memasuki arena, tentu saja juga tidak melihat Yeyaw. Cuhan berbalik untuk melihat pihak lain, dan ada sedikit kesungguhan di antara alisnya. 188. Aku seharusnya menanyakan itu padamu. Kenapa kamu ada di sini? Setelah Cuhan dengan santai menangani mereka berdua, dia berbalik dan menatap Yeyaw. Jejak kesungguhan terlihat di antara alisnya. Mata Yeyaw terbuka lebar dan mulutnya sedikit cemberut. Dia tampak bingung dan mengemaskan. Saya di sini untuk bersaing memperebutkan 32 besar daftar bumi. Bahkan jika aku tidak menyangka kakak Cuhan ada di sini. Kamu pasti akan menjadi juara divisi ini, hehehe. Melihat senyum polosnya, Cuhan mau tidak mau merasa sedikit lucu. Bukan itu yang dia tanyakan. Dia berkata, Yeyaw kecil, mundurlah sedikit. Hmm. Yeyaw terkejut. Dia tampak sedikit bingung, tapi dia masih mundur dua langkah. Tubuh suci murid iblis. Cuhan dengan ringan berteriak di dalam hatinya. Setelah itu, gelombang fluktuasi energi aneh dilepaskan dari tubuhnya. Bahkan matanya menjadi agak hangat, dan cahaya ungu menyihir samar-samar muncul di kedalaman pupilnya yang hitam pekat. Berdengung. Saat berikutnya, pandangan Cuhan berubah dengan cepat, dan dunia di depannya terdistorsi dan berguncang dengan aneh. Kemudian, aliran meridian utama dan ki primordial sejati di tubuh Yeyaw muncul tepat di depan mata Cuhan. Dia melihat energi yang besar namun relatif tersebar melonjak di laut ki dantiannya. Ada inti emas yang mengambang di atas laut ki dantiannya. Dia benar-benar berhasil menembus tahap transformasi inti. Cuhan bahkan lebih heran. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Segera, Cuhan menemukan masalah lain. Memang benar inti emas telah terbentuk di dantian Yeyaw, tetapi kekuatan ki primordial sejati terlalu lemah dan lemah. Tingkat kepadatannya bahkan jauh dari. Melihat mata Cuhan tertuju pada perut bagian bawahnya, Yeyaw merasa sedikit aneh. Secara khusus, sepertinya ada semacam cahaya aneh yang berkedip di mata Cuhan, yang membuat Yeyaw sedikit tidak nyaman. Kakak Cuhan, Yeyaw memanggil dengan lembut. En, Cuhan, yang hampir selesai mengamati, menarik perhatiannya dan bertanya, Yau kecil, apakah kamu sudah menerobos ke alam transformasi inti? Ya, Yeyaw menjawab dengan jujur. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Apakah ini cepat? Kakak telah mencapai alam transformasi inti tingkat kedua. Apa? Cuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Meskipun hubungannya dengan Yeyaw telah mencapai titik beku, berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang Yeyaw, mustahil baginya untuk mencapai level ini secepat itu. Bakat Yeyaw memang luar biasa, tapi dia tidak bisa memiliki kecepatan seperti itu. Kakak Cuhan, jangan menebak-nebak. Dalam beberapa bulan terakhir, kakak telah meminum banyak pil mahal, dan dia juga membaginya denganku. Jadi begitu. Cuhan mengangkat alisnya. Inilah inti permasalahannya. Dengan bantuan pil, budidaya seseorang memang bisa meningkat secara eksplosif dalam waktu singkat. Namun, penggunaan pil secara membabi buta akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, dan energi asal sejati akan menghilang. Pil itu diberikan kepadamu oleh Wei King Fan. Cuhan bertanya dengan suara yang dalam. Kakak bilang tidak, tapi setelah memikirkannya, tidak mungkin ada orang lain selain dia. Yeyaw menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan karena bukan hanya Yeyaw yang meminum pil itu, dia juga meminumnya. Terlebih lagi, hubungan antara Cuhan dan Wei King Fan sudah jelas, jadi Yeyaw tidak berani menatapnya. Cuhan menghela nafas ringan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yeyaw kecil, kamu tidak bisa mengandalkan pil secara membabi buta lagi. Wei King Fan itu tidak punya niat baik. Kakak Cuhan, jika kamu menerobos ke tahap transformasi inti dalam keadaan normal, maka kedua orang sebelumnya itu pasti bukan tandinganmu. Tapi kenyataannya situasinya adalah kamu paling sedikit lebih kuat dari salah satu dari mereka. Kepadatan energi asal sejati anda bahkan lebih rendah daripada seseorang di tingkat ke-8 atau ke-9 dari tahap formasi asal. Mungkinkah Yeyaw bahkan tidak memahami prinsip menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya? Kakak berkata bahwa fondasiku dapat distabilkan melalui pemulihan. Huff, benar-benar bodoh. Pada saat itu, dia akan tahu persis betapa salahnya dia. Chu Hen mencibir. Dia masih memiliki beberapa pil, dan diantaranya adalah pil esensi meledak yang dia tukarkan dengan 15.000 poin bintang. Jika dia menggunakan burst essence pil, Chu Hen akan mampu menerobos ke tahap transformasi inti. Namun dia tidak melakukan ini karena dia tidak ingin fondasinya menjadi tidak stabil karena memajukan budidayanya terlalu cepat. Harus ada periode penyangga selama periode waktu ini. Yeyaw kecil, aku tidak peduli mentalitas seperti apa yang kamu miliki terhadap kakak perempuanmu. Tapi jika kamu percaya padaku, maka jangan menghonsum sipil yang diberikan Wey King Fan kepada kalian berdua di masa depan. Hmm, saya percaya kakak Chu Hen. Yeyaw menganggup dengan tegas. Saya akan membujuk kakak ketika saya kembali. Chu Hen tersenyum dan mengusap kepalanya dengan lembut seperti kakak laki-laki. Bang! Namun, dalam waktu singkat saat Chu Hen dan Yeyaw berbincang, situasi di arena telah mengalami perubahan yang sangat besar. Beberapa puluh orang berkumpul di arena di tengah. Di arena yang memiliki diameter lebih dari 100 meter, itu adalah adegan pertempuran kacau, niat membunuh bertumpuk satu sama lain, dan berbagai keterampilan bela diri yang hebat diluncurkan dengan heboh saat mereka bertabrakan satu sama lain, menyebabkan pasir yang keras memenuhi udara dan menerkam. Menuju penonton di segala arah. Hahaha, platform tinggi ini milikku. Kalian semua, kentang goreng, pergilah, tawa arogan dan tajam masuk ke telinga semua orang yang hadir. Seorang pria yang memegang tombak di tangannya sebenarnya tidak berada dalam posisi yang dirugikan saat dikepung oleh lebih dari 20 orang. Auranya yang kuat memancarkan rasa kegilaan, dan tombak di tangannya ditutupi sisik hijau halus dengan pola menyerupai naga banjir yang terukir di atasnya. Huff, Lu Sao, jangan terlalu percaya diri. Kamu tidak bisa mengalahkan begitu banyak dari kami sendirian. Lu Sao. Di bawah arena, Chu Hen sedikit terkejut. Apakah ini orang kejam yang disebutkan Long King Yang? Dia benar-benar terlihat gila. Heh, Lu Sao mencibir sambil memandang orang-orang di sekitarnya dengan jijik. Kalian semua hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Lu Sao, akan menjagamu? Huff, membual tanpa malu-malu. Ayo serang bersama dan singkirkan dia dulu sebelum kita bertarung memperebutkan tempat pertama. Baiklah. Membunuh. Dalam sekejap, semua orang di arena menyerang Lu Sao dari berbagai arah. Pedang dan pedang mereka sangat mempesona. Senyuman menghina muncul di wajah Lu Sao saat dia menebaskan tombak di tangannya ke udara. Bayangan hijau yang tampak seperti bulan sabit menembus langit. Bang, tiga orang yang berada di depan langsung tertusuk tombak tajam dan terjatuh ke tanah. Eh, aku sudah bilang kalau kamu tidak berguna, tapi kamu tetap menolak mengakuinya. Lu Sao menghentakkan kakinya begitu keras hingga arena berguncang. Dia melompat ke udara dan menyerang seorang pria dengan basis budidaya alam transformasi inti tahap pertama seperti harimau. Senjata pria itu adalah palu perunggu, yang juga merupakan senjata ofensif yang ampuh, Wu Siu. Palu perunggu lebih unggul dibandingkan tombak yang berat. Namun, tidak demikian halnya ketika kedua senjata tersebut bentrok. Ledakan. Tombak berat, yang diselimuti cahaya hijau tebal, bertabrakan dengan palu perunggu. Ledakan dahsyat itu bagaikan sambaran petir yang melukai gendang telinga penonton. Tubuh pria yang memegang palu itu bergetar, dan telapak tangannya terbelah. Bahkan palu yang berat pun terlepas dari tangannya. He he, dengan kekuatan sekecil itu, kamu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut. Lu Sao mengungkapkan senyuman dingin saat dia melangkah maju. Tombak berat itu bersiul di udara seperti aurora. Lingkaran energi hijau yang kuat bertahan di sekitar tombak dan membentuk pusaran air kecil. Ekspresi pria itu berubah drastis saat dia mundur. Namun, serangan Lu Sao sangat dahsyat. Dengan suara, Chi, yang tajam, tombak berat itu langsung menembus dada pria itu. Tombak berlumuran darah keluar dari punggung pria itu dan sebuah lubang besar berdarah muncul di depan mata semua orang. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Hai! Penonton di arena menghirup udara dingin saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Kebencian, sungguh kejam. Bahkan orang-orang yang mengepung Lu Sao merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka, dan hawa dingin menjalar ke punggung mereka. Hehehe, apakah kakimu jadi jeli? Lu Sao tertawa terbahak-bahak. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Mereka mengatupkan gigi dan melepaskan aura terkuat mereka. Mereka berencana menyerang Lu Sao bersama-sama. Namun, kecepatan reaksi Lu Sao sangat cepat. Dia tidak berencana memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Ci! Lu Sao mengeluarkan green skales heavy halberd dan aura agung yang seperti gunung mengjulang ke langit. Gelombang raungan menyapu seluruh arena. Lampu hijau tak berujung keluar dari tubuh Lu Sao. Pada saat yang sama, green skales heavy halberd di tangannya mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sisik hijau pada tombak berat itu benar-benar berputar dan bergerak pelan. Energi yang sangat dahsyat dilepaskan dari tombak berat itu. Naga skala hijau laut yang marah, teriak Lu Sao. Bang! Ujung cian skale halberd mendarat dengan keras di atas panggung, menyebabkan debu beterbangan dan pecahan batu beterbangan kemana-mana. Puluhan retakan dalam langsung menyebar ke permukaan panggung. Mengaum! Raungan binatang buas yang memekakan telinga bergema di seluruh arena. Seiring dengan kekuatan angin kencang, bayangan naga hijau sepanjang belasan meter tiba-tiba keluar dari tombak berat Lu Sao. Aura mengerikan dari binatang buas mengejutkan semua orang yang hadir. Hantu naga banjir cian itu seperti binatang buas yang dipanggil oleh Lu Sao. Ia menyapukan ekornya ke sekitar tubuh Lu Sao dan menyerang orang-orang di sekitarnya. Kekuatan yang mengejutkan menyebabkan udara mengalir ke segala arah. Bahkan ruangannya sedikit bergetar. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, para kontestan yang berkumpul di sekitar Lu Sao semuanya terlempar. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tidak mampu bangun. Hahaha! Menyegarkan? Ini benar-benar menyegarkan, Lu Sao berdiri dengan bangga di arena sendirian. Dia memegang green skales heavy halberd di tangannya dan melihat sekeliling ke arah penonton. Siapa lagi yang berani tidak menurutiku? Bangunlah! Ekspresi semua orang di bawah panggung berubah. Mengalahkan begitu banyak lawan dengan mudah sungguh menakutkan. 189. Siapa lagi yang berani tidak menurutiku? Dapatkan pantatmu di sini. Lu Sao yang kejam dari rumah bela diri bulan terang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyapu seluruh arena. Di bawah serangannya yang kuat, sebagian besar orang yang hadir menderita luka parah. Khususnya, beberapa orang telah kehilangan nyawa mereka karena cian sekali halberd. Momentum Lu Sao telah menekan seluruh arena. Dalam sekejap, penonton di bawah arena menjadi gempar. Lu Sao akan menang. Lu Sao adalah yang terkuat. Juara divisi ini. Seluruh penonton bergembira. Kekuatan Lu Sao yang gagah berani telah benar-benar menaklukkan hati para penonton yang tak terhitung jumlahnya, terutama orang-orang dari rumah bela diri bulan cerah, yang bersorak semakin keras. Tidak ada ketegangan. Juara divisi ini pasti adalah Lu Sao. Di antara penonton, He King Yuan menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan tempur Cu Hen jauh melebihi ekspektasi semua orang. Namun, hampir tidak ada peluang menang melawan-lawan kuat seperti Lu Sao. Huh, keberuntungan kakak senior Cu Hen agak buruk. Li Hu Ye juga menghela nafas. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cu Hen perlahan maju selangkah. Membawa di menpunis air spear di punggungnya, dia berjalan menuju battle stage di depannya. Dia, Liu Yue sedikit mengernyit. Dia tanpa sadar bertukar pandang dengan orang lain dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Dia benar-benar ingin mencobanya. Gumam He King Yuan. Kakak Cu Hen, Ye Yao dengan lembut memanggil dengan ekspresi khawatir di wajah cantiknya. Kamu di sini. Cu Hen dengan tenang menjawab dan berjalan menuju arena tanpa menoleh ke belakang. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura yang dipancarkan dari tubuh Cu Hen semakin kuat. Aura tajam yang tidak bisa disembunyikan diam-diam dilepaskan dari tubuhnya. Kerumunan di sekitarnya secara tidak sadar tertarik pada Cu Hen, dan penonton yang berisik juga sedikit tenang. Tata. Di bawah tatapan berbeda dari setiap orang yang hadir, Cu Hen naik ke arena bela diri. Hai, Lu Sao menyipitkan matanya dan mencibir. Dia memandang pihak lain dengan jijik dan berkata, peringkat kesembilan dari alam pembukaan Natal. Haha, apakah kamu lelah hidup atau apa? Kerumunan penonton juga mencibir. Kakak senior Lu Sao, orang ini bernama Cu Hen. Ku dengar dia adalah adik dari Long King Yang dan Long Suan Suang, sebuah suara sombong datang dari satu sisi penonton. Oh. Mendengar ini, senyuman di wajah Lu Sao menjadi lebih lebar, matanya menampakkan cahaya dingin yang menggoda, jadi wanita terkutuk itu adalah adik laki-laki Long Suan Suang. Wanita mati, Cu Hen mengerutkan kening dan menjawab dengan dingin, bisakah kamu memperhatikan kata-katamu? Apa, apakah anda punya masalah dengan itu? Apa yang sedang terjadi? Di antara penonton, Li Huye, Zoulu, dan yang lainnya semuanya bingung. Yang terakhir bertanya, bukankah Lu Sao dan Long Suan Suang berasal dari akademi yang sama? Apakah mereka mempunyai dendam terhadap satu sama lain? Aku sudah mendengarnya dari orang lain, jawab Li Huye. Li Huye melanjutkan, saya mendengar bahwa Lu Sao mengejar Long Suan Suang selama setengah tahun dan ditolak berkali-kali. Kemudian, Lu Sao merasa itu memalukan, jadi cintanya berubah menjadi kebencian dan dia menyimpannya dalam hati. Lu Sao bahkan melampiaskan amarahnya pada Long King Yang beberapa kali. Kupikir itu hanya rumor, tapi aku tidak tahu itu benar. Dia berpikiran terlalu sempit, apakah itu perlu? Dia bahkan lebih aneh dari Mu Feng. Zoulu memarahi dengan suara rendah. Ada banyak jenis burung di hutan besar. He King Yuan menjawab, meskipun kepribadian Lu Sao sedikit aneh, saya tidak dapat menyangkal bahwa dia kuat. Saya khawatir Chu Han tidak akan dapat memanfaatkannya. Perhatian penonton kembali ke arena. Kamu memarahi Long Suan Suang di depanku. Apa menurutmu aku punya masalah dengan itu? Jawab Chu Han dengan tenang. Lu Sao sepertinya tidak peduli. Huff, Long Suan Suang tidak tahu apa yang baik untuknya. Bagaimana aku tidak cukup baik untuknya? Apakah kamu ingin aku mengatakan yang sebenarnya? Huff, bicaralah. Sejujurnya, kamu sama sekali tidak cukup baik untuknya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di bawah panggung menghela nafas. Chu Han jelas membuat marah pihak lain. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia tidak boleh mengatakannya dengan lantang. Ledakan. Benar saja, Lu Sao langsung marah. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat heavy green skales Halbert di tangannya dan menyerang Chu Han. Hari ini, aku akan memotong tangan dan kakimu. Heh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk. Chu Han tidak takut sedikitpun. Tombak pembunuh iblis yang dipilin dengan cahaya hitam yang sombong bergerak maju untuk menghadapi lawannya secara langsung. Dalam sekejap, Chu Han berubah menjadi beberapa puluh gambar tombak tajam. Gambar tombak yang tumpang tindih membuat mata terpesona, dan sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Setiap gambar tombak mengandung kekuatan yang mengejutkan dan tak tertandingi, dan gelombang udara bergetar dengan suara yang sangat cepat. Huff, kamu berani menggunakan jurus setingkat ini. Lu saw mengejek tanpa henti. Green skale Halbert di tangannya memancarkan kemegahan biru cemerlang. Dengan lambayan tombaknya, cahaya biru yang lebarnya lebih dari 10 meter ditembakkan. Itu seperti gelombang yang mengamuk yang benar-benar menghancurkan beberapa puluh gambar tombak hitam yang menyerangnya. Bang! Bola-bola true essence yang tersebar meledak di udara, dan gelombang udara yang kuat menyapu pasir dan debu yang menari-nari di udara. Berdengung! Berdengung! Sudut mata Chuhen menyipit, dan true essence yang lebih melonjak dengan cepat berkumpul di tombak panjang. Namun, kecepatan lu saw jelas lebih cepat. Dia melompat, dan dengan kedua tangan memegang ujung tombak yang berat, dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan menghantamkannya ke kepala Chuhen dengan kekuatan membelah gunung. Hei hei, karena hubunganmu dengan long suan-suang, aku akan menjagamu dengan baik hari ini. Gemuruh! Kekuatan Green skale Halbert sangat kuat, dan aura kuatnya seperti gunung yang menekan Chuhen. Tubuh tombak itu menelan dan mengeluarkan cahaya biru pekat, menyebabkan orang merasa lebih ketakutan. Menghadapi serangan sengit dari lawannya, Chuhen tidak menghadapinya secara langsung. Dia menghindar ke samping, dan tombak berat yang diliputi cahaya biru jatuh dari sisi kirinya, dan mendarat dengan keras di atas panggung. Ledakan! Puing-puing yang berterbangan secara acak seperti segerombolan nengat yang terkejut, dan dampak energi yang berlebihan menyebabkan seluruh panggung berguncang. Jurang yang dalam dengan cepat meluas ke depan, dan langsung meluas ke tepi arena. Merasa! Melihat adegan ini, semua penonton menghirup udara dingin. Banyak orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Semua orang berpikir bahwa beruntunglah Chuhen bisa menghindar dengan cepat, atau ketika tombak Lu Sau turun, kemungkinan besar semua tulang di tubuhnya akan hancur. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Lu Sau tidak berencana melepaskan Chuhen begitu saja hari ini. Dia benar-benar mendekati kematian. Dengan sedikit kekuatan ini, dia masih berani memprovokasi kakak senior Lu Sau. Kamu tidak bilang, Chuhen memang memiliki beberapa kemampuan. Anda tidak melihatnya sekarang, tapi Kinlei dari rumah bela diri roh badak dengan mudah dikalahkan oleh Chuhen. Bisakah Kinlei dibandingkan dengan Lu Sau? Itu benar. Sebelum diskusi orang banyak berakhir, Chuhen memanfaatkan momen ketika kekuatan Lu Sau baru saja menghilang, dan dengan cepat mengirimkan tombak panjang di tangannya. Ujung tombak, yang dikelilingi oleh cahaya hitam pekat, merobek udara, dan dengan cepat menembus tenggorokan lawannya. Hah! Lu Sau mencibir. Dengan membalikkan tangan kirinya, lampu hijau menyala. Bersamaan dengan auman binatang buas yang rendah dan dalam, kepala naga jahat muncul di telapak tangan Lu Sau. Meskipun itu hanya ilusi, kekuatan binatang buas itu sangat jelas. Lu Sau langsung menggunakan tangan kirinya untuk menerima tombak penghukum iblis. Saat dia bergerak, kepala naga di telapak tangannya tiba-tiba membuka mulutnya. Pada saat bersentuhan dengan tombak, kepala naga itu menutup, dan dengan kuat menggigit kepala tombak itu. Hem hem. Tabrakan kekuatan menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Cahaya hijau dan hitam saling terkait, menyebabkan terbentuknya riak di antara keduanya. Heh! Hanya dengan sedikit kekuatan ini, apa bedanya dengan anak berumur tiga tahun? Bukankah kamu hanya membuang-buang hidupmu? Kepala naga yang terkondensasi di telapak tangan Lu Sau menyebabkan tombak penghukum iblis Chu Hen tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, tangannya yang lain perlahan mengangkat heavy green skales halberd. Dari sudut pandangnya, Chu Hen saat ini seperti anak kecil yang tidak berdaya yang dapat dengan mudah membatasi pergerakan lawannya. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Hati-hati agar tidak mati terlalu cepat. 190. Masih terlalu dini untuk berbahagia, kalau tidak kamu akan mati terlalu cepat. Saat Lu Sau merasa senang dengan dirinya sendiri, Chu Hen tiba-tiba melepaskan tombak penghukum iblis. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menyerang di depan lawannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia dengan ganasnya melayangkan pukulan ke dada lawannya. Lu Sau sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Chu Hen akan menggunakan gerakan seperti itu. Karena jaraknya terlalu dekat, Lu Sau hanya bisa mengayunkan heavy green skales halberd di tangan kanannya dan dimenpuni share spear di tangan kirinya ke arah Chu Hen di tengah. He hei, ini disebut penalti tongkat penjepit yang legendaris. Lu Sau tidak melakukan pertahanan apapun terhadap serangan Chu Hen. Dari sudut pandangnya, serangan rekan tahap pembukaan elemen tahap ke-9 tidak akan menyakitinya sama sekali. Heavy green skales halberd di menpuni share spear dengan keras diayunkan ke arah Chu Hen dari kiri dan kanan. Dengan kekuatan Lu Sau yang kuat, jika Chu Hen dipukul, setidaknya dia akan terluka parah. Semua penonton diam-diam menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Di bawah arena, Ye Yao bahkan tidak berani melihat lagi. Dia menggigit bibirnya dan matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. Namun, kali ini, Chu Hen jelas memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Dengan suara, Hong, yang besar, tangan kanannya yang pertama mengenai dada lawannya. Cahaya keemasan yang cemerlang seperti matahari mekar dan dampak yang mengerikan dilepaskan seluruhnya ke tubuh lawannya. Apa? Tidak ada satu orang pun di antara penonton yang tidak mengalami perubahan ekspresi. Mengikuti gelombang ki yang kuat yang muncul dari bawah kaki keduanya, di bawah banyak pasang tatapan heran, Lu Sao diledakkan kembali oleh serangan Chu Hen. Mata Lu Sao membelalak dan tubuhnya gemetar. Darah di tubuhnya melonjak dengan cepat. Saat lawannya didorong mundur, Chu Hen mengulurkan tangan kanannya dan dengan erat mencengkeram tubuh tombak penghukum iblis dengan cincin api ilusi berwarna merah kemasan. Kemudian, dia membalikan badan dan melompat, menendang leher Lu Sao dengan keras di antara tulang selangkanya. Ledakan. Setelah menderita dua pukulan berat berturut-turut, esensi sejati dalam tubuh Lu Sao segera terpengaruh. Kepala naga banjir yang terkondensasi di tangan kirinya meledak menjadi gelombang kejut yang tersebar. Chu Hen, yang telah merebut kembali tombak penghukum iblis, tidak mengatakan apapun lagi. Frost Spear hitam sekali lagi mengikuti momentum dan mengeluarkan serangkaian cahaya tombak yang menyilaukan di udara saat ia dengan cepat menunjuk ke dada lawannya. Minggir, Lu Sao sangat marah, matanya hampir menyemburkan api. Dengan gelombang cian skalet halbar, cahaya hijau berputar mengelilinginya seperti ular roh yang merayap, dan fluktuasi energi yang kuat menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Tombak yang kuat itu bertabrakan langsung dengan tombak panjang yang diselimuti cahaya hitam. Saat keduanya bertabrakan, benturan tajamnya seperti dua aliran deras yang saling bertabrakan. Ledakan. Dampak yang hebat melanda segala arah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di sekitar arena. Debu dan pasir yang memenuhi langit seolah-olah terkena hembusan angin kencang saat berhamburan ke sekitarnya. Kontestan lain di bawah panggung semuanya terguncang hingga mundur. Banyak penonton yang mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya, masing-masing dari mereka memasang ekspresi heran di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Chu Han sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Dia mampu bertarung dengan cara yang begitu mengejutkan di depan Lu Sao yang kejam. Bang! Serangkaian ledakan dahsyat kembali terdengar di arena. Chu Han dan Lu Sao mundur satu demi satu. Pukulan mundur yang kuat menyebabkan seluruh arena menjadi tempat yang sunyi dan jurang muncul di mana-mana. Merasa. Semua orang yang hadir tersentak. Adegan di depan mereka menyebabkan banyak orang menjadi lebih terkejut. Ekspresi Lu Sao sangat suram, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Terutama jejak kaki hitam di bawah lehernya, dia tampak dalam keadaan yang sangat menyesal. Di sisi lain, aura Chu Han tenang, dan tombak panjang di punggungnya sepertinya tidak terluka sedikitpun. Jika penonton tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka sama sekali tidak akan percaya bahwa tahap pembukaan asal tingkat ke-9 dapat memiliki kemampuan untuk melukai ahli tahap transformasi inti tingkat ke-2. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kamu pikir kamu layak mendapatkan long suan-suang dengan tingkat kekuatan ini. Chu Han mencibir dengan jijik. Kamu, kamu mendekati kematian, wajah Lu Sao pucat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Selanjutnya, aura kental dan keras menyebar dari tubuhnya. Tadi aku ceroboh, bocah nakal. Selanjutnya, aku akan mengambil nyawa rendahanmu. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, lampu hijau tak berujung membubung ke langit, dan aliran udara di seluruh arena menjadi sangat kacau. Pada saat ini, Lu Sao mengeluarkan perasaan bahwa dia adalah binatang iblis yang ganas, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan berdebar-debar. Kakak senior Lu Sao akan menggunakan jurus pamungkasnya. Orang itu sudah pasti tamat. Tidak menyenangkan membuat marah kakak senior Lu Sao. Merasakan aura Lu Sao terus meningkat, Li Hu Ye, Zou Lu, He King Yuan, dan yang lainnya mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Aura ini terlalu berbeda dari kultifator tahap pembukaan asal tingkat ke-9. Bisakah Cu Hen memblokir langkah ini? Tak satupun dari mereka yang percaya diri. Kakak Cu Hen, tangan kecil Ye Yao tergenggam erat saat dia bergumam pelan, matanya dipenuhi kekhawatiran. Berdengung. Dalam sekejap, aura Lu Sao meningkat ke tingkat yang mencengangkan. Mengaum. Raungan binatang buas yang keras dan jelas mengguncang seluruh arena. Lampu hijau yang melonjak dengan cepat berkumpul, dan kemudian berubah menjadi naga sisik hijau sepanjang puluhan meter. Naga sisik hijau melingkari Lu Sao seperti ular piton raksasa, dan aura kekerasannya yang tak ada habisnya menyebabkan orang gemetar ketakutan. Melihat adegan ini, tidak ada yang menyangka bahwa Cu Hen masih memiliki peluang untuk menang. Wajah Lu Sao dipenuhi dengan senyuman sinis. Hehehe, mati. Naga sisik hijau laut yang mengamuk, bunuh. Mengaum. Aura naga sisik hijau yang besar itu seperti naga gila yang keluar dari laut. Itu terbang turun dari atas, dan langsung menerkam ke arah Cu Hen. Momentum yang menakutkan itu seperti gunung yang menekannya. Berdengung. Namun, pada saat Lu Sao melancarkan serangannya, energi asal mula yang sama mencengangkan dan mendominasi muncul seperti nyala api. Gelombang udara yang kuat bergetar dan menyebabkan kekacauan ke segala arah. Angin kencang mendatangkan malapetaka, dan ombak liar menumpuk. Mengaum. Segera setelah itu, auman naga yang menakutkan bergema. Bayangan naga hitam yang mendominasi langsung membubung ke langit dari belakang Cu Hen. Kekuatan amukan semacam ini tidak lebih lemah dari kekuatan Lu Sao, yang berada di alam transformasi inti tingkat kedua. Sembilan jiwa naga segel, hancurkan. Mengaum. Bayangan naga hitam bergetar ke segala arah. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dengan raungan yang sangat keras, ia langsung terbang menuju naga sisik hijau di depannya. Dalam sekejap, langit dan bumi tidak bisa membantu tetapi sedikit meredup. Saat keduanya bertabrakan, gelombang pasang yang sangat kacau terjadi di arena yang kacau. Naga hitam dan naga sisik hijau seperti dua binatang buas dan ganas yang bertemu secara tak terduga. Lampu hitam dan hijau berbenturan dengan keras dan ganas, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Bang. Dengan ledakan yang memekakan telinga, bayangan naga hitam dan bayangan naga sisik hijau langsung meledak di tengah arena. Awan jamur energi hijau dan hitam bergantian membubung ke langit dan menyebar ke segala arah. Cincin kekuatan yang besar dan dahsyat sepertinya ingin membagi seluruh arena menjadi dua bagian. Semua orang di arena melebarkan mata dan berdiri dari tempat duduknya. Terutama Heqing Yuan, Liu Yue, Zhou Lu, Li Huye dan yang lainnya. Baru pada saat inilah mereka benar-benar mengerti mengapa guru Si Lan akan sedikit menyukai, Chu Han. Siapa yang tidak menyukai orang jenius seperti itu? Namun, ketika dia melihat bahwa Chu Han telah memblokir serangan habis-habisan, ekspresi Lu Cao menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengatupkan giginya dan dengan tegas menegur, jangan terlalu berpuas diri. Aku pasti akan membunuhmu dengan gerakan ini. Begitu suaranya turun, Lu Cao langsung melemparkan Green Skullet Heavy Halbert ke tangannya. Desir Saat bergerak, Green Skullet Heavy Halbert berputar dengan aneh, dan sisik hijau di atasnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan kaget semua orang, Green Skullet Heavy Halbert memancarkan cahaya hijau terang, dan kemudian berubah menjadi Green Skullet Dragon yang tampak nyata. Ini senjata rohani. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin senjata biasa berubah menjadi wujud alien. Di saat yang sama semua orang di arena terkejut, semuanya mengungkapkan ekspresi iri. Namun, kebanyakan dari mereka masih khawatir dengan nasib Chou Hen yang akan datang. Setelah dia melancarkan serangan sekuat itu sebelumnya, dia mungkin tidak punya banyak energi asal sejati yang tersisa di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa memblokir serangan pasti membunuh Lu Cao? Di bawah kendali Lu Cao, tombak berat yang telah berubah menjadi naga bersisik hijau menembus gelombang energi yang besar tanpa halangan apapun, dan menebas Chou Hen dengan niat membunuh yang merusak tanpa batas. Aduh! Namun, pada saat bahaya yang akan segera terjadi, mesin terbang berwarna merah menyala tiba-tiba muncul di depan Chou Hen. Mesin terbang itu berkilau dan cemerlang, seolah terbuat dari kaca. Kekuatan yang sangat gelisah dan kuat melonjak dari rune. Itu, sebuah rune. Itu adalah rune api kota Lonceng Suci. Jadi orang ini mendapatkan fire rune of Holy Bell City terakhir kali. Banyak orang yang hadir telah pergi ke suku kota Lonceng Suci bersama-sama terakhir kali, jadi mereka memiliki pemahaman tentang rune-rune. Pada saat itu, tidak ada yang tahu kekuatan apa yang diperoleh Chou Hen dari ilusionari Spirit Bell. Namun, sepertinya dia telah mendapatkan fire rune. Mata orang-orang dari prefektur Tensei berbinar. Dari apa yang mereka ketahui, Chou Hen tidak hanya memiliki fire rune, tetapi dia juga memiliki frost rune. Adapun situasi sebenarnya, hanya Chou Hen yang tahu. Ledakan. Begitu fire rune muncul, gelombang udara panas menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, area tempat Chou Hen berada tiba-tiba terbakar api yang membumbung ke langit. Nyala api yang melonjak seperti magma vulkanik yang meletus. Kemudian, di tengah amukan kekuatan besar, sebuah tangan raksasa yang menyala-nyala terulur dari tirai api dan meraih green skalet halbert dengan kuat di tangannya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, seolah-olah dewa api telah menangkap naga banjir sisik hijau. Boom! Kekuatan yang sangat menakutkan itu bertabrakan, sekali lagi memicu pergolakan yang mengejutkan di antara penonton.